Bisa di... Video video. Ya. Video video. 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 Video. Video 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 video. Lebih dekat dan tak terbatas ruang Kami hadirkan pula layanan terpadu dari lini usaha Big Services Untuk menunjang beragam kebutuhan korporasi Anda Kami memanfaatkan kecanggihan teknologi Agar informasi ekonomi dan bisnis tersebar semakin luas dengan platform online dari Bisnis Indonesia Group Diperkuat dengan lini usaha percatakan di beberapa daerah Kami menjawab kebutuhan produksi media catak dan corporate services dengan hasil catakan berkualitas Membantu memberdayakan sumber daya manusia lebih optimal Memberikan manfaat bagi lingkungan dunia usaha Menjadi salah satu visi kami Karena kami percaya dengan berbagi kita bisa sukses bersama Integrasi dan diversifikasi usaha multimedia inilah yang dapat kami lakukan untuk Anda Bisnis Indonesia Group turut memperkuat bisnis dan ekonomi bangsa ini Bersama, meraih sukses dengan berbagi wawasan dan pandangan yang lebih baik Moga-moga ke depan bisnis Indonesia tetap menjadi partnernya kami untuk bisa menjaga perekonomian secara positif Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisnis Indonesia Navigasi bisnis terpercaya Terima kasih telah menonton! Selamat pagi semuanya peserta webinar sekalian Peserta profesional dan juga peserta Vista 2021 Salam sehat bagi semua Dan kita semua bersyukur di pagi hari yang terakhir ini Kita semua bisa berkumpul kembali dalam acara virtual event Koraborasi antar visis Indonesia dengan habitat COVID-19 Indonesia Dalam acara virtual kali ini kita menyediakan knowledge sharing Yaitu pembagian pengalaman yang akan dibawakan oleh dua panelist Dalam tajuk community based disaster risk management Jadi ini, bahasa Indonesia ini adalah pengelolaan bencana, risiko bencana berbasis masyarakat Dan kita sadari, negara kita ada di ring of fire Di mana kita harus hidup bersama bencana Dan untuk itu kita harus mengelola risiko bencana ini membaik Diskusi ini akan berlangsung dua jam Di mana acara ini akan direkam langsung Dan peserta webinar sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan Dapat menulis pertanyaan nanti melalui fitur Q&A Dan nanti saya akan menyampaikan pertanyaannya kepada para nasional Di layar Anda bisa lihat data-tata tips peserta webinar Supaya berlangsung dengan lancar Kita minta jangan melindungi kamera atau mic Atau share screen selama saja berlangsung Kita juga minta Serta dilarang menggunakan kata-kata yang mengandung saran Dan ujian kebencian di fitur Q&A Pakailah fitur resen Fitur resen itu dipakai ketika nanti ada Q&A Tapi kita minta juga fitur resen ini dinolaktifkan selama webinar Dan peserta akan bertanya di fitur Q&A Peserta dapat menggunakan fitur Q&A dalam bentuk teks Dengan mencantumkan nama dan instansi selalu menulis pertanyaan Contohnya misalnya Hapsoro dari bisnis Indonesia Saya ingin bertanya kepada panelisnya siapa mengenai apa Dikarenakan live Ini kita berlangsung lebih dari 30 menit Maka peserta bila masa lelap Boleh pandangkan mata ke kanan atau ke kiri Dan menata benda berwarna hijau selama 10 detik Itu untuk menjaga mata kita semua Pada hari ini telah menggabung dua nara sumber Pertama Bapak Tovan Wibisono Beliau selaku Vice President Risk Management Good Corporate Governance Dan Sustainability Division dari PT. Bihubungi Resources TBK Selamat pagi Pak Tovan Selamat pagi Pak Samsudin Selamat pagi para partisipan Dan rekan saya Pak Andreas Hapsoro Beliau adalah Strategic Alliance Director Habitat for Humanity Indonesia Sekaligus adalah Disaster Risk Management Expert di Asia Pasifik Selamat pagi Pak Andreas Hapsoro Saya akan Presentasi pertama akan dibawakan oleh Pak Andreas Hapsoro Dan untuk itu saya akan perkenalkan beliau dulu Sedikit tentang Pak Andreas Hapsoro Beliau adalah lulusan teknik sipil Universitas Indonesia tahun 2000 Selama ini Beliau berkarya dan bertahun Sebagai pekerja kemanusiaan Bagi habitat Indonesia dan juga habitat For Humanity Internasional Yang berbasis di Manila Hari ini beliau akan Mengembagi pengalamannya tentang Community Based Disaster Risk Management Pengalaman beliau sebagai Mengelola Community Based Housing Project Pasca Bencana Dimulai dari Tsunami Aceh tahun 2004 Kemudian Gempa Padang tahun 2009 Kemudian beliau pindah ke Manila Mengurusin Gempa Boho dan Taipun Haiyan tahun 2013 Di Filipina Begitu pula Gempa Nepal tahun 2015 Dan Taipun Winston 2016 di Piji Jadi Pak Hapsoro ini spesialisnya bencana Setiap bencana Pak Hapsoro selalu ada ya Pak Jadi beliau akan coba membahas Bencana dari kacamata Seorang lulusan UI ini teknik sipil Saat ini beliau menjabat sebagai Strategik alian Direktur untuk habitat Indonesia Dimana sebagian besar Beliau akan menjalankan kolaborasi Dengan berbagai macam stakeholder Dalam pengelolaan bencana Bencana itu Tidak bisa sendirian Harus melibatkan banyak sekali stakeholder Karena kita harus bergotong Untuk Merecover dari bencana tersebut Beliau juga sebagai disaster risk reduction Dan respon senior spesialis Untuk habitat internasional Jadi Sebagian waktunya di Indonesia Sebagian waktunya juga di Asia Pasifik Terutama bencana-bencana besar Yang ada di Asia Pasifik Kemudian Saya Persilakan Pak Andrea Sapsoro Untuk memaparkan Oh saya sekalian dulu deh Untuk Menjelaskan tentang Memperkenalkan Pak Tovan Sebentar Sebentar saya lagi cari Hitungnya Pagian banyaknya Oke Sedikit profile Pak Tovan Wibisono Sama dengan Pak Apsoro Pak Tovan juga lulusan UI Sama-sama lulusan UI Pak ya Alumni UI Beliau ada di bidang komunikasi Lulusan tahun 2004 Jadi juniornya Pak Apsoro Pak Tovan Beliau sekarang Sebagai Presiden Risk Management Corporate Good Governance And Sustainability Division Dari PT Bumi Resources DBK Lebih dari 7 tahun Sebagai praktisi sustainability Pak Tovan juga bertugas Sebagai focal point Atas adopsi standar internasional Seperti ISO 26.000 Panduan tanggung jawab sosial Perusahaan IFC Performance Standard United Nations Guiding Principle On Business and Human Rights Dan juga ISO 14001 Sertifikat lingkungan Dalam tanggung jawab CSR Beliau bertindak sebagai penyusun Strategi CSR Plan Implementasi dan evaluasi program Pak Tovan juga sebagai ketua tim Penyusunan Sustainability Report Dan deputi chairman PT Bumi Resources Untuk Human Rights Coordinator Team Dan menek Pak Tovan Ternyata Beliau penerbar Manchester United Senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang Untuk itu saya persilakan Pak Hapsoro Untuk waktu dan tempat Silakan Pak Baik terima kasih Pak Susanto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Senang sekali bisa berada di sini Tempatan yang baik ini Untuk sekedar sharing pengalaman Sharing pengalaman Khususnya dari Habitat for Humanity Indonesia Dalam manajemen pengurangan risiko bencanaan Berbasis masyarakat Atau CBDRM Community Based Disaster Risk Management Jadi ada respons Ada siap sejagaan dan mitigasi Respons juga penting Tapi perlu disadari Pengurangan risiko bencana juga penting di masyarakat Oke next Ya sebelumnya saya akan Sekilas memperkenalkan tentang Habitat for Humanity Indonesia Habitat Indonesia adalah bagian dari Habitat internasional Yang berdiri sejak 1976 Dan saat ini beroperasi di lebih dari 70 negara Di Indonesia sendiri Sejak 1997 Atau selama 24 tahun Habitat Indonesia telah melayani 163.410 keluarga Ini per bulan Maret kalau nggak salah Di 14 provinsi ya Programnya adalah program pembangunan rumah layak unik Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah Akses ke air bersih, sanitasi Juga selain rumah atau shelter Kita juga permukiman juga Jadi fasilitas umum masyarakat Dan juga tentunya soft skill Diperhatikan juga Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Untuk memperbaiki kualitas hidupnya Jadi kami ada dua program reguler Dan juga disaster response Itu salah satu contohnya Kalau lihat di peta yang merah itu Adalah daerah-daerah Di mana kita merespon bencana Tapi ada juga di layar yang Melalui program reguler atau development Yang terlihat di layar Slideshow atau ini Pak Susanto yang terlihat di layar Apakah sudah full slideshow Ya Pak, full slideshow Itu spesio Pak Ya, saya lanjutkan Sudah Oke, jadi Saya lanjutkan Visi adalah Visi kami adalah dunia Di mana setiap orang punya tempat tinggal yang layak Dan misinya adalah Mengajak semua orang dari berbagai lapisan Untuk membangun rumah, komunitas, dan harapan Nah, kalau dilihat dari gambar itu Kami melibatkan relawan-relawan Poluntir-puluntir Dari universitas Dari karyawan perusahaan Dari berbagai lapisan Untuk bergabung bersama masyarakat Membangun rumahnya Dari tidak layak kuni menjadi layak kuni Jadi kita melibatkan Untuk sama-sama kita Pator-patoran Selain itu Mereka juga berkontribusi Dalam pendanaan pembangunan rumah tersebut Kenapa rumah Apakah sudah Mengapa rumah? Karena rumah adalah sumber Dari segala hal yang penting Dalam menunjang kesejahteraan keluarga Kami percaya bahwa semua berawal dari rumah Nilai sosial Kesehatan Pendidikan Kesejahteraan komunitas Jadi aset kita Juga keamanan Itu semua berawal dari rumah Jadi Kami memiliki banyak evidence Pada saat rumah tinggal itu layak kuni Akan berkontribusi untuk generasi selanjutnya Atau generasi yang sekarang Itu Kesehatannya membaik Pendidikannya membaik Yang tadinya malu Mengajak teman-temannya belajar di rumah Jadi belajar di rumah Contoh Contoh kecilnya Anak-anak Yang lagi sekolah Nilainya membaik Banyak sekali evidence Seperti itu Ketika rumah yang dihuni itu Menjadi rumah yang layak Ada pride di situ Kebanggaan Karena apa? Karena kami Dalam membangun Melibatkan mereka Jadi ownership mereka Terhadap rumah itu Mereka akan selalu berpikir Ini bukan dari Habitat Atau bukan dari donor Tapi kontribusi mereka juga Seperti itu ya Jadi ownershipnya tinggi sekali Keluarga-keluarga ini Next Sebelum Ya Jadi selain program reguler Ini kami juga Terlebat dalam program bencana Kalau tadi Jumlah yang dilayani 963 ribu Itu 94 ribunya Dari program Respons bencana Ya 94 ribu rumah yang Dibangun Nah Tapi Ini 57 Sekitar 57 persen Dari bencana Angka ini membuktikan Bahwa negara kita Memang rawan bencana Ya Dan dalam melaksanakan program Kita mempunyai Tiga prinsip Yang pertama adalah Put people at the center Jadi Kami Memusatkan Kami bekerja itu Memfokuskan pada Keterlibatan masyarakat Ya Ownership Dan memberikan hak yang sama Bagi setiap orang Untuk Menyampaikan pendapatnya Mengambil keputusan Terlibat dalam desain program Kemudian Mengawasi Pelaksanaan Jadi Ini tujuannya untuk membangun Ketahanan lokal Nanti berhubungan dengan Pengurangan risiko Bencana itu Kemudian Kami membangun Safer dan Masyarakat yang lebih Tangguh Ya Membuat mereka Memahami Memahami bahwa Kepemilikan lahan Rumah yang layak Akses Dan sanitasi Adalah komponen penting Dalam pengurangan Risiko bencana Kalau itu yang gak ada Ya mereka Tidak akan bisa berpikir Sernih Untuk Mulai mengurangi Risiko bencana Kemudian Berkolaborasi Dan berkoordinasi Dengan lembaga Kemanusiaan lain Dengan Pertat sektor Dengan pemerintah daerah Atau pemerintah pusat Melalui mekanisme Koordinasi yang ada Di Indonesia Habitat bergabung Dalam Selter-sat cluster Di bawah Manajemen Dari Kemensos Jadi kami selalu Aktor-aktor selter Dengan lembaga lain Selalu berkoordinasi Dan kolaborasi Dalam setiap Kemencanaan Next Ya Semua adalah proses Kami percaya bahwa Selter itu bukan produk Selter adalah proses Tidak ada yang baku Solusi terbaik Untuk membantu 5.000 keluarga Adalah 5.000 solusi Seperti itu Karena tiap orang Punya keinginan yang berbeda-beda Jadi kami percaya bahwa Ini adalah Proses Ya walaupun Ujung-ujungnya nanti Yang bantuan yang diberikan Adalah rumah Tapi ya adalah Bagaimana Rumah itu Desainnya Seperti yang digambar ini Ini ya dari Masukan dari masyarakat Dari Tokoh-tokoh masyarakat setempat Diskusi dengan Anggota keluarga Sehingga Hasilnya mungkin ya Beda-beda-beda Tapi itulah yang Mereka inginkan Gitu ya Kami juga membangun ketangguhan Kalau Melibatkan Perempuan juga Jadi Tukang itu kan Biasanya Ininya selalu laki-laki Tapi Sebenarnya ibu-ibu itu juga pengen juga Kontribusi Jadi Harus kita dengar suaranya Pendapatnya Apalagi Rumah itu Biasanya mereka yang menguasai nantinya Gitu kan Lanjut Nah Kembali ke Indonesia Tadi Pak Suanto sudah bilang bahwa Kita ini ada di ring of fire Selain itu kita terletak pada Tiga lempeng teknonik Jadi kita punya 127 Gunung berapi aktif Dan Kita adalah negara yang rawan gempar Kalau menurut BMPB Tidak ada kabupaten atau kota yang bebas dari ancaman Bencana Seluruh penduduk Setiap dari kita Itu Mempunyai risiko bencana Ada yang sedang Ada yang tinggi Kemudian ditambah lagi dengan COVID Jadi Ini Adalah Suatu konsekuensi Kita diberikan tanah yang subur Tapi juga dibalik itu Rawan bencana Jadi tidak ada pilihan Kita harus hidup dengan bencana ini Dan bencana gempa bumi Adalah salah satu bencana dengan tingkat Menghancur paling tinggi Dan menimbulkan banyak korban Itu ada Tiga contoh Bencana yang Baru Oh noap yang terakhir itu Sebenarnya bukan gempa bumi Itu tsunami Tapi Akibat Tsunaminya akibat gempa bumi Dari Gunung Krakatau Jadi mengakibatkan kematian Jadi sebenarnya Kematian itu biasanya Tertiban atau tertimpa dari bangunan Jadi bukan gempa bumi yang salah Karena alam Apakah bisa disalahkan Tapi karena bangunannya yang dibangun Tidak dengan Baik dan benar Sehingga menimbulkan Kerusakan yang menimbulkan korban Ya ini saya ambil dari Facebooknya Pak Daryono Dari BMKG Kebetulan kemarin saya lihat-lihat Facebook Ternyata gempa di bulan April Baru bulan lalu itu Indonesia Ada 807 kali gempa Tidak terasa Sebelumnya Maret malah 916 kali Jadi gempa di bawah skala 5 5 magnitude Itu 785 kali Yang di atas 22 kali Yang dirasakan 69 kali Yang merusak di bulan lalu Bulan April ada 2 Yang di Malang Anggal 10 April Itu berusak 2400 rumah Malah ada korban jiwa 10 orang Kemudian Anggal 27 April Di Sukabumi Tidak ada korban Meninggal dan Luka-luka Tapi ada rumah Rusak 6 unit Bayangkan lah 807 kali di Indonesia terjadi gempa Jadi ini membuktikan bahwa Indonesia adalah rawan terhadap bencana Next Ya ini hanya data saja Dari BNPB Ada selain gempa Juga ada banyak sekali jenis bencana yang lain Ada sekitar 3 ribuan Tiap tahun di Indonesia Ya 2018 3 tahun terakhir ini Hampir sekitar 3 ribuan Bencana Next Tapi pertanyaan saya tadi Apakah kita bisa menyalahkan alam Definisi bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa Yang mengancam Dan mengganggu kehidupan Masyarakat Baik alam Ataupun non-alam Atau faktor manusia Sehingga Mengakibatkan Tinggulnya korban jiwa Itu hanya definisi Tapi Apakah Ada yang namanya Bencana alam Apakah alam bisa disalahkan Kalau kita Misalnya dari gambar ilustrasi itu Kalau tidak ada rumahnya Tetap terjadi Fenomena alam Longsor atau hujan Atau apa Tapi Karena tidak ada korban Itu tidak disebut bencana Tapi yang jelas Kalau ada rumah Baru ada korban Ada bencana Jadi sebenarnya Kita bisa memitigasi Kita bisa mengurangi Risiko bencana itu Nah dampak bencana ini juga Buat masyarakat Infrastruktur Ekonomi lingkungan Sosial Budaya Itu banyak sekali Walaupun Ada rumah yang tidak rusak Tapi kemudian Merusak saluran air Sehingga Tidak ada air Rumah itu tidak bisa dihuni Seperti yang terjadi di Palu Ada satu komplek yang Gak apa-apa Dia gak rusak karena gumpah Tapi ya gak ada airnya Jadi itu terpengaruh juga Jadi dampaknya itu Buat Ekonomi Akan berdampak juga Buat lingkungan Akan berdampak juga Terus respon yang ditimbulkan Akibat bencana itu Dari sosial dan budaya Akan ada perubahan pola Sosial masyarakat Ada konflik horizontal Banyak sekali yang ditimbulkan Dari dampak bencana Next Khususnya anak-anak Teman-teman kami di lapangan Menyaksikan bahwa Anak-anak itu trauma Dengar suara bergemuruh Terkelewat aja Mereka langsung menangis Trauma mereka Kehilangan anggota keluarganya Kehilangan teman dekatnya Jadi Apa Trauma itu Tidak bisa hilang Begitu saja Karena mereka sudah Mengalami itu Dan itu akan Memperangguruh masa depannya Jadi Perlu diantisipasi Dengan PRB Pengurangan desiru bencana Untuk menangani ini Next Siklus penanggulangan bencana Jadi Kalau kita lihat Siklusnya Setelah bencana itu Ada masa tangkap darurat Kemudian ada rehabilitasi Ada rekonstruksi Kemudian ada Setelah itu ada Sebelum bencana terjadi Terus ada pencegahan Dan mitigasi Dan kesiap siagaan Ini yang akan kita Akan saya perkuat disini Mengenai CBDRM nanti Tapi sebelumnya Sebelum ke CBDRM Saya akan Kembali ke strategi Dari Habitat Bahwa Habitat itu Punya strategi Namanya Pathways to Permanence Jadi kalau Setelah bencana itu Kalau Anda lihat Ada A, B, C itu Ibaratnya keluarga Keluarga A, keluarga B, keluarga C Setiap keluarga itu Tidak Punya kemampuan yang sama Kemampuannya berbeda-beda dengan Mengatasi musibah Kalau keluarga C Dia begitu Habis bencana Dia langsung Tindah ke hotel Misalnya Atau ke tempat Keluarganya Terbang Kemudian yang A itu Mungkin dia harus Mengalami tahap-tahap Menerima bantuan Tenda Bantuan dari Selter Seperti itu Kemudian Menerima pelatihan-pelatihan Tapi tidak dalam Waktu yang lama Tapi ada juga Bencana yang Dialami keluarga B Itu lama Sekali prosesnya Bertahun-tahun Seperti yang dilakukan Saudara-saudara Yang diterima Saudara-saudara kita Di Aceh Atau butuh Waktu yang lama Bagi mereka Untuk Kembali ke kehidupan Semula Jadi pertanyaannya Bagaimana Kita menciptakan Penempatan masyarakat Itu dari Kondisi Tinggal di Tenda sementara Rumah sementara Kembali ke Pembali Pembali rumah Dan saya akan kasih Contoh seperti Yang dilakukan Di Palu Next Next saja Ya Jadi yang di Palu Next Ini yang kita temukan Salah satu contoh Masyarakat Setelah Bencana Sebenarnya Bukan di Palu Ya di Kabupaten Sigi Ini mereka Tinggal di Mereka bikin Rumah-rumah sendiri Rumah-rumah darurat Karena rumahnya Tidak bisa ditempati Dan program kita Habitat Adalah berfungsi Sebagai provider Yang merah Juga enabler Enabler Lebih ke Meningkatkan Soft skill-nya mereka Provider Banyak sekali Pemilihannya Dan ini tergantung Konteks pecananya Apa sih kebutuhan mereka Tidak semua Solusinya Bisa diterapkan Sama di setiap daerah Karena konteks itu Sangat penting Next Jadi pertama Kita kasih bantuan Hagen kit Wash Ini sebagai pintu Masuk juga Mereka butuh Alat-alat ini Untuk mandi Untuk bersih-bersih Karena semuanya Hancur Mereka tidak bisa Membeli sabun Membeli Dan kondisi pengungsian Itu harus Kita jaga Supaya mereka tetap Hagen Bersih Jadi kita kasih Hagen kit Next Kemudian kita kasih Emergensi Selter kit Berdasarkan kebutuhan Apa sih yang mereka Butuhkan Kita butuh Parang Kita butuh Skop Linggis Buat bikin rumah Sementara Oke Kita berikan Sehingga mereka Bisa bangun Rumah-rumah Sementara Next Kemudian kita Berikan training Training Setara transparan Ini Alatnya ini Semua akan Berapat yang sama Kemudian kita Organize Communitinya Supaya Mereka merasa Terlibat langsung Dalam mengambil Keputusan Mereka yang Mengerjakan Sendiri Kita hanya Mendampingi Sehingga mereka Bisa membangun Shelter Menggunakan Alat-alat Yang kita kasih Ya Kita kirim Material-material Terus Mereka Bangun sendiri Shelternya Next Tapi pada waktunya Mereka mendapatkan Rumah yang Lebih Permanen Nah Ini adalah Perjalanan Dari satu Kelompok Masyarakat Di Satu titik Wilayah saja Masyarakat Bisa mengalami Perjalanan Dari proses Relief Atau tanggup Darurat Ke proses Rekonstruksi Yang lebih Permanen Itu Perjalanannya Bisa bermacam-macam Lanjut Nah Kembali ke Masalah Semi DRM Jadi Ada tiga Pilar Penanggulangan Bencana Di Indonesia Ini menurut BNPB Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2014 Jadi Ada Pemerintah Lembaga Usaha Masyarakat Jadi Pemerintah Mengakui Bahwa Kita Tidak bisa Pemerintah Tidak bisa Sendirian Dalam Menanggulangi Bencana Pemerintah Butuh Lembaga Usaha Untuk Masyarakat Kemudian Dalam Perka Itu Mengatur Peran Lembaga Usaha Saat Prabencana Pasca Bencana Dan Tanggap Darurat Jadi Sebelum Bencana Itu Juga Penting Apa Yang Bisa Dilakukan Sebelum Bencana Itu Contohnya Pengenalan Dan Pemantuan Risiko Bencana Perencanaan Partisipatif Penanggulan Bencana Pengambangan Budaya Banyak Sekali Yang Bisa Dilakukan Sebelum Bencana Dan Itu Sama Pentingnya Dengan Merespon Setelah Bencana Seperti itu Next Nah Ini hanya Ilustrasi Saja Kalau Saya Mengelustrasikan Ibu Yang Sedang Menyebrang Titian Ini Ini Adalah Ibaratnya Kapasitas Kerentanannya Adalah Jembatannya Titiannya Itu Ancamannya Adalah Aliran Air Yang Beras Ada Rumusnya Jadi Ancaman Dikali Kerentanan Dibagi Kapasitas Semenangan Risiko Next Kalau Kapasitasnya Meningkat Risikonya Akan Berkurang Next Dan Kalau Kerentanannya Turun Next Risikonya Juga Akan Turun Yang Bisa Kita Atasi Disini Adalah Kapasitas Dan Kerentanan Ancaman Itu Kita Tidak Bisa Kontrol Karena Itu Kita Berhubungan Dengan Alam Kita Tidak Tahu Hujan Akan Selalu Terjadi Cyclone Akan Terlalu Terjadi Gempa Bumi Akan Selalu Terjadi Itu Tidak Bisa Kita Kontrol Ancaman Biasanya Bisa Kita Kontrol Tapi Bisa Kita Kurangi Dampaknya Kerentanan Bisa Kita Kurangi Kapasitas Bisa Kita Naikkan Sehingga Risikonya Akan Berkurang Next Ini Hanya Terminologi Saja Terus Jadi Kapasitas Dalam Mitigasi Kesiap Siagaan Dan Penanggulan Bancara Dipingkatkan Terus Kerentanannya Dikurangi Dan Diantisipasi Secara Menyeluruh Nah Pendekatan Mitigasi Bencana Bisa Pendekatan Struktural Dan Non Struktural Yang Struktural Itu Merupakan Upaya Mitigasi Melalui Pembangunan Perasaran Fisik Dan Pemanfaatan Teknologi Contohnya Alat Pendeteksi Peringatan Dini Kemudian Yang Non Struktural Itu Biasanya Lebih Ke Masalah Soft Skill-nya Jadi Pembuat Kebijakan Terus Pendekatan Yang Dilakukan Untuk Menyadarkan Masyarakat Melalui Undang-Undang Melalui Peraturan Desa Ada Satu Desa Setelah Pasca Gempa Jogja 2006 Yang Bikin Peraturan Sendiri Tidak Boleh Membangun Rumah Tanpa Struktur Yang Tidak Ada Besinya Dan Itu Disadari Oleh Masyarakat Dan Dilaksanakan Oleh Masyarakat Dengan Sebaik Kemudian Pendekatan Mitigasi Outputnya Akan Berbeda Beda Tergantung Dari Titis Bencananya Ada Ini Kalau Menurut BMPB Yang Mengacang Indonesia Ada 12 Titis Bencana Jadi Lumpah Bumi Ada Mitigasinya Sendiri Tsunami Ada Mitigasinya Sendiri Gunung Api Ada Mitigasinya Sendiri Dan Seterusnya Itu Tergantung Konteks Nah Si BDRM Itu Apa Yang Disasar Adalah Analisa Lokasi Aman Dan Tidak Aman Terhadap Bencana Misalnya Bantaran Sungai Pigir Pantai Tempik Rawan Longsor Masyarakat Membuat Pemetaan Kerentanan Sumber Daya Dan Ancaman Wilayah Membuat Komite Tangkap Darurat Jadi Kita Bentuk Komite Tangkap Darurat Di Level Desa Yang Yang Akan Memakuin Pemetaan Kalau Warga Yang Rentan Yang Butuh Di Bopong Yang Lansia Yang Lumpuh Itu Kalau Ada Bencana Siapa Yang Ngurusin Ada Warga Yang Punya Mobil Berapa Bisa Bantu Terus Mereka Akan Mengungsi Kemana Jalur-jalur Evakuasinya Seperti Apa Alat Peringatan Dini Dari Kentongan Dari Apa Yang Secara Tradisional Maupun Yang Canggih Seperti Apa Kemudian Simulasi Simulasi Secara Rutin Dan Bertahap Simulasi Baik Di Sekolah Misalnya Ada Gempah Evakuasi Kemana Maupun Di Desa Terus Pertamaan Main Streaming Melalui Media Pendidikan Dan Hiburan Biasanya Banyak Lembaga Lembaga Yang Bisa Bantu Melalui Misalnya Cerita Lewat Apa Namanya Panggur Boneka Seperti Itu Lewat Media Komik Lewat Inguran Lewat Radio Lewat Cerita Rakyat Itu Bisa Dipasukkan Cerita Cerita Itu Sehingga Masyarakat Bisa Dididik Sejak Dini Mengenai Pengurangan Pentingnya Pengurangan Risiko Bencana Lanjut Nah Di Habitat Indonesia Sendiri Melakukan Pengurangan Risiko Bencana Berbatas Masyarakat Melalui Program PASA Kami Ada Namanya Participatory Approach Of Self-Seller Awareness Jadi PASA Ini Adalah Metode Partisipatif Untuk Pengurangan Risiko Bencana Dan Metode Ini Ditemukan Oleh IRC International Federation Red Cross Red Question Atau Federasi Palang Merah Dan Bunlar Sabit Merah Internasional Yang Dipakai Oleh Habitat Di Banyak Negara Jadi Tujuannya PASA Karena Habitat Adalah Lembaga Kemanusian Yang Fokus Pada Shelter Dan Settlement Jadi Meningkatin Kapasitas Lokal Mengaruhi Risiko Terkait Dengan Rumah Dan Proses PASA Ini Juga Melibatkan Abstek Lokal Yang Mampu Menggambar Skeksa Kondisi Belayah Dan Pemukimannya Jadi Sesuai Dengan Bentuk Bentuk Jalan Atau Bentuk Rumah Yang Dikenali Oleh Masyarakat Yang Kita Laku Dan Ini Adalah Beropan Proses Ada Lapan Langkah Pertama Kita Melakukan Sosialisasi Kemudian Pembetukan Kelompok PASA Kemudian PASA Itu Sendiri Kemudian Implementasi Hasil Dari PASA Mengadakan Workshop Atau Seminar Atau Koordinasi Dengan Pihak Terkait Kemudian Program Rencana Dan Bintang Lanjut Jadi Ada Pertama Ada Contohnya Ada Aktivitas Pertama Tadi Ada Lapan Langkah Profil Rewide Bencana Jadi Masyarakat Diajak Menentukan Dari Mereka Bayi Sampai Mereka Dewasa Sampai Sekarang Itu Bencana Apa Saja Yang Terjadi Di Daerah Kemudian Mereka Bisa Memahami Apa Bidanya Situasi Yang Lalu Sama Sekarang Apa Yang Dulu Gak Ada Sekarang Ada Sebaliknya Seperti Itu Kalau Dulu Ada Peringatan Dari Binatang Binatang Yang Turun Dari Gunung Sekarang Udah Gak Ada Lagi Binatang Yang Dulu Macen Sama Muhyid Turun Bareng Kata Orang Tua Kalau Kita Lagi Hatihan Sekarang Udah Gak Ada Lagi Seperti Itu Jadi Memahami Bagaimana Perubahan Perubahan Itu Yang Akan Datang Juga Trend Berjalan Seperti Apa Nah Aktivitas Kedua Pementerian Kelompok Masyarakat Kemudian Juga Kunjungan Masyarakat Keliling Keliling Daerah Bersama Sama Kemudian Membuat Peta Untuk Monitoring Dan Ecolosi Nantinya Kemudian Bersama Sama Kegiatan Ini Bisa Membangun Kepercaya Diri Mereka Juga Semuanya Terlibat Dalam Pembuatan Peta Ini Di Daerah Tentunya Sebelum Pelatihan Kita Sudah Siapin Petanya Yang Kira-kira Sulit Dikerjakan Pada Masyarakat Kita Sudah Ada Reset Sendiri Ada Team Assessment Rehabitat Yang Sudah Menyiapkan Materi-materi Pelatihannya Kemudian Menentukan Frekuensi Dan Nampak Ancaman Bencana Berapa Kali Angin Ribut Berapa Kali Lupa Bumi Kemudian Bencana Yang Paling Sering Itu Apa Sih Suatu Waktu Saya Mengadakan Pelatihan Di Padang Pariyaman Yang Mereka Takutkan Bukan Gempa Bumi Tapi Orang Gila Ngamuk Mereka Nganggap Itu Bencana Orang Gila Ngamuk Yang Berusaha Nusuk Nusuk Orang Itu Ancaman Yang Paling Tinggi Buat Mereka Dan Itu Termasuk Dalam Tingkat Yang Paling Atas Dan Dan Mereka Malah Menentukan Identifikasinya Seperti Apa Kemudian Menentukan Rumah Yang Aman Dan Tidak Aman Rumah Siapa Yang Tinggal Di Tinggir Kali Rawan Banjir Seperti Itu Itu Dibetakan Juga Mereka Mengidentifikasi Apa Yang Bisa Dilakukan Untuk Membuat Rumah Lebih Aman Apakah Dengan Pemasang Angkur Angkur Di Lemari Lemari Yang Lawan Roboh Saat Lempa Itu Penting Atau Tidak Tidak Contohnya Seperti Itu Next Aktifitas Rumah Aktifitas Lima Itu Solusinya Apa Dari Berbagai Kejadian Tadi Kira Kira Ada Solusi Apa Yang Bisa Di Identifikasi Kekuatan Yang Kepatasi Masyarakat Untuk Membuat Perubahan Itu Seperti Apa Ada Hal Hal Yang Belum Efektif Belum Disampaikan Dikali Lagi Seperti Itu Kemudian Membuat Perencanaan Untuk Perubahan Itu Sendiri Membuat Perencanaan Kebiatan Waktunya Kapan Mengidentifikasi Sumber Daya Kira-kira Perlu Ada Hidran Di Titik Ini Perlu Ada Petas Siaga Di Titik Ini Semuanya Perlu Ada Jalur Evakuasi Itu Dikerjakan Kapan Nah Terus Masyarakat Dikontribusi Masalah-masalahnya Apa saja Untuk Membang Yang Kira-kira Hal-hal yang Bisa Mencegah Untuk Rencana Tadi Berjalan Dengan Lancar Itu Apa Saja Kemudian Solusinya Apa Biasanya Terkait Pendanaan Tidak ada Program Dari Kelurahan Misalnya Tidak ada Dana Dari APBD Itu Bisa Masalah Yang Selain Timbul Padahal Mereka Sangat Membutuhkan Misalnya Jembatan Yang Baru Membutuhkan Detaining Wall Atau Dining Penahan Tanah Penahan Longsor Itu Butuh Cost Yang Mahal Tapi Mereka Bisa Dengan Pelatihan Ini Mereka Sudah Bisa Membuat Proposal Bisa Menentukan Masalah Dibuat Proposal Bersama Dihitung Anggaran Dainya Berapa Karena Pelatihan Ini Juga Melebatkan Arsitek Dan Engineer Sehingga Itu Bisa Diusulkan Ke Pemerintah Atau Diusulkan Ke Lembaga Donor Yang Bisa Membantu Mereka Kemudian Rencana Monitoringnya Siapa Yang Bertugas Bikin Dari Komite Masa Tadi Ada Seksi-seksi Logistik Seksi Pemantauan Seksi Keuangan Yang Bersiata Yang Bertugas Siapa Melakukan Apa Kemudian Berapa Kali Dimomitor Apakah Bulanan Apakah Mingguan Itu Juga Kita Berikan Pelatihan Nah Selain Itu Selain Pasta Kita Melalui Program Buildback Safer Memberi Pengetahuan Pengetahuan Metode Pelatihan Melalui Media Poster Booklet Pumflet Dan Lain Lain Tapi Memang Jujur Saja Ini Masih Menjadi Program Habitat Di Luar Indonesia Karena Kita Sudah Punya Banyak Sekali Poster Booklet Pumflet Dari Gempa Dan Itu Bisa Dimanfaatkan Bersama Jadi Kalau Buildback Safer Di Luar Negeri Lepas Lebih Banyak Dan Ini Kita Butuhkan Respon Di NTT Sebenarnya Karena NTT Ini Suatu Hal Yang Baru Next NTT Itu Memiliki Ancaman Baru Indonesia Memiliki Ancaman Baru Jadi Menurut BMKG Sikron Seroja Itu Bukti Perubahan Kling Yang Nyata Jadi Sudah Terjadi Sepuluh Kali Kita Nama Sepuluh Kali Dan Dari 2008 Namanya Durga Kemudian Dari Durga Sikron Topos Angrek 2010 Bakung Cempaka Dan Dahlia 2017 Ini Apjat Dari Angrek Bakung ABCD Ini Mirip Seperti Penamaan Di Filipin Coba Next Ya Kalau Di Filipina Itu Mereka Mengalami Sikron 25 Kali Dalam Setahun Mereka Sudah Punya Nama Sudah Disiapin Namanya Dari A Sampai Z Sudah Disiapin Namanya Karena Mereka Tahu Itu Pasti Datang Next Dan Mereka Di Filipina Sudah Mampu Mengungsikan Mengevakuasi Masyarakat Dalam 500 Ribu Orang Dalam Sehari Sudah Biasa Jadi Mereka Karena Sudah Kejadian Yang Rutin Itu Media Juga Bekerjasama Sudah Diberingati Lewat SMS Jadi Masyarakat Sudah Tahu Setiap Kelurahan Itu Ada Level Level Apa Namanya Dampak Cyclone Terima Dan Ini Di Flores Terjadi Tahun 1973 Yang terakhir Jadi Ini Sebenarnya Bukan Sesuatu Yang Baru Waktu 1973 Menewaskan 1500 Orang Berikutnya 2002 Dan 2003 Sementara Yang kemarin Terjadi Baru-baru Ini Itu Apa Namanya Akan Menjadi Semakin Sering Mungkin Suatu hari Nanti Kita Akan Sekuat Dengan Filipin Siklon Sudah Terprediksi Landfall Kapan Kapan Mendarat Di Darat Sudah Jelas Jam Berapa Tanggal Berapa Setiap Kelurahan Sudah Ada Signal Dampak Kira-kira Kekuatan Angin Seperti Apa Sehingga Mudah Diatasi Tapi Siklon Ini Adalah Mencana Yang Baru Buat Indonesia 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 Itu Lebih Pengalaman Di Gempa Semua Building Code Kita Building Code Gempa Tapi Building Code Yang Memperkuat Ancaman Terdap Siklon Ini Belum Banyak Atau Angin Angin Itu Belum Banyak Contohnya Di Desa Sagu Di Kecamatan Adunara Forest Timur Kalau Dilihat Itu Memang Ini Akibat Dari Banjir Bandang Tapi Kalau Dilihat Dari Atap Itu Juga Rusak Semua Karena Angin Nya Seharusnya Ini Bisa Diprediksi Sehingga Tidak Menembelkan Korban Jiwa Karena Siklon Yang Terjadi Sudah Tahu Kapan Pendarat Siklon Kira Dampak Dampak Seperti Apa Berapa Lama Hujannya Sudah Ditebak Divediksi Sehingga Kedepan Masyarakat Lagi Sia Sia Ya Ini Contoh Dari Fiji Mungkin Kita Butuh Semacam Ini Ya Edukasi Edukasi Ke Masyarakat Dengan Gambar Gambar Yang Senderhana Bagaimana menambah paku di atas seperti itu ya Bagaimana memperkuat sambungan-sambungannya Sehingga bisa lebih dicernah dan dimengerti oleh masyarakat banyak Atau kalau tadi sasarannya masyarakat Sekarang sasarannya mungkin engineer gitu ya Atau tukang yang berpengalaman gitu ya Mungkin gambarnya lebih detail, lebih teknis gitu ya Mungkin kita perlu buat semacam ini Termasuk memperbaiki building code kita Supaya kita lebih siap menghadapi angin, ancaman baru ini Ya ini ya, sama contohnya ya Lebih detail, lebih gambarnya Tadi building backsever ini bisa ke masyarakat Bisa ke tukang, bisa ke pemerintah, bisa ke lembaga Tergantung sasarannya Dan dalam membuat ini juga perlu riset juga gitu ya Perlu tes pasar, perlu kajian-kajian dari arsitek Tentang desain-desain rumah-rumah tradisional di masa lalu Siapa tahu Indonesia itu Kita yang punya disen-desain rumah-rumah tradisional yang lebih kuat gitu ya sebenarnya Itu bisa digali lagi, jadi nanti sebelum dijadikan buku yang baku atau building code ini bisa dites ke masyarakat Apakah ini bisa dilakukan atau tidak, termasuk survei supaya material-material apa yang mereka punya gitu Nah jadi yang perlu dianticipasi ke depan adalah prevensi siklon tropis yang makin sering Kesiapan dan peningkatan kesedaran masyarakat dan pemerintah untuk melakukan evakuasi Kemudian bangunan-bangunan publik untuk tempat evakuasi Termasuk prasarana, penenjauan kebutuhan, birokrasi dana dan lain-lain disiapkan ya Karena begini, kalau misalnya waktu itu pemerintah pincar memberi peringatan kepada masyarakat untuk fungsi di Flores Timur Pertama mereka belum tentu mau ya Karena ini bukan bencana yang mungkin terjadi Kemudian tempat fungsinya pun belum ada ya Dan siklon Seroja itu, itu antara kategori 1 dan 2 Sementara di Filipina itu biasanya kategori 3 dan 4 Kategori 1 aja bisa merumpuhkan atap kantor bupati gitu ya Itu kantor yang seharusnya bisa jadi tempat evakuasi gitu Jadi memang Indonesia belum siap Jadi harus ke depan kita harus siapkan Termasuk juga bangunan-bangunan publik yang kuat, cukup kuat untuk menjadi tempat evakuasi Kemudian juga penguatan bangunan rumah dan pemukiman Kalau belajar dari Filipina Pada saat mereka mengungsi itu semua atapnya dikasih Pekuatan kawat-kawat dibungkus gitu ya Sehingga pada saat mereka kembali itu Tidak banyak kerusakan berarti seperti itu Jadi mungkin kita bisa suatu sehari bisa seperti itu juga gitu ya Kemudian pemungkuran kembali rumah dengan lebih baik dan aman Yang sudah hancur kita kembalikan dengan Dan harapan kami juga kita bisa meredusi atau memperbarui bil lingkot kita Untuk rumah yang lebih tahan angin Jadi tugas yang belum tekan Oke jadi kesimpulan dari presentasi saya pagi ini Pertama adalah masyarakat adalah first responder saat terjadi rencana Jadi mereka harus dimampukan untuk siaga dan merespon saat rencana terjadi Karena mereka pertama kali merespon rencana Kemudian melalui PASA Masyarakat dimampukan untuk membuat perencanaan dan proposal Untuk memperkuat program mitigasi di daerahnya Mereka bisa mengajukan dana ke private sector, ke pemerintah Mereka bisa menggantikan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang untuk wilayahnya Kemudian dukungan dari private sector untuk PRB Pengurangan risiko bencana sama pentingnya dengan dukungan saat respon bencana Jadi kebanyakan kita selalu bersama-sama berkolaborasi, berdonasi pada saat bencana terjadi Tapi sebenarnya sebelum bencana pun itu juga sama pentingnya gitu ya Untuk nyata masyarakat Kemudian kegiatan PRB ini bisa direncanakan dengan matang dan dilakukan saat masa tenang Tidak berburu-buru Sehingga hasilnya menjadi maksimal ya Dan bisa diformalkan dengan melibatkan jajaran administrasi desa atau pemerintah lokal Kita bisa bikin panduan-panduan yang jadi SK Gubernur misalnya Atau SK Bupati ya Atau itu dipakai sebagai panduan masyarakat Kemudian masyarakat terus siap menghadapi potensi-potensi bicara yang makin sering Akibat perubahan iklim Ini hanya salah satu contoh di mentawai pasca-tunami Yang berseran masukkan dari masyarakat Berseran hasil-paksa Kita bikin jalur evakuasi tsunami Kita bikin jalan ke atas Dan sampai atas kita bikin suatu bangunan Untuk mereka mengungsi kalau terjadi lagi Dan di bangunan itu sebenarnya ada gudang yang Ada alat-alat seperti selimut atau apa yang Apa yang bisa diperbarui setiap saat Setiap 6 bulan mereka bisa lihat lagi kualitasnya Dan mereka bisa pastikan itu akan membantu mereka saat pencana terjadi Oke terima kasih Semoga membantu dan mohon maaf apabila ada yang salah Saya kembalikan ke Pak Santo Terima kasih Pak Santo Oke terima kasih Pak Halo atas sharingnya Dan yang bisa kita lihat dari sini Sebenarnya hidup bersama bencana itu merupakan suatu keharusan ya Karena memang kita di dalam bencana ya Tapi mitigasi dan persiapan bencana itu merupakan suatu hal yang harus kita lakukan Dan juga saya mempelajari bahwa jumlah borban Bencana itu bukan karena bencana itu sendiri Tapi karena tidak persiapan dan tidak adanya mitigasi yang baik Dalam bencana Harapan saya sih mari kita lakukan mitigasi bencana Dan untuk persiapan waktu saya rasa bisa langsung kita masuk ke pandai yang kedua Pak Tovan Sudah siap Pak Tovan Oke Pak Susanto Jadi Jadi Tapi sebelum mulai Jadi bila ada pertanyaan tolong masukkan ke fitur Q&A-nya Dia mencantumkan nama seorang organisasi dan ditutupkan ke siapa pertanyaannya Dan kami sedang mengumpulkan semua pertanyaan Nanti pada sesi tanya-jawab kita akan tanyakan langsung kepada nama sumbernya Pak Tovan silakan waktu diberikan 30 menit Oke baik sudah tampak Pak Susanto Apa namanya Presentasinya oke baik Baik Selamat pagi menjelang siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih kesempatannya Pak Susanto Mas Habsoro dari Habitat Luar biasa tadi peparannya dari Mas Habsoro Saya pun Kami pun di Bumi Resources Yang baru 1-2 tahun terakhir gitu ya Apa namanya Memulai Apa namanya Program CSR yang Yang dikhususkan Salah satunya aspeknya terhadap Bantuan atau penambulan bencana Ini merupakan ilmu baru gitu loh Untuk Bumi Resources Memang tujuan forum ini adalah Selain untuk apa namanya Show and tell juga Untuk bagi Bumi Resources sendiri Untuk bisa lebih belajar banyak gitu Untuk apa namanya penangkurangan bencana Oke baik Bapak Ibu semua Presentasi saya mungkin cukup simpel begitu ya Kami di Bumi Resources memiliki visi itu Untuk menjadi perusahaan operator Bertaraf internasional dalam sektor energi dan pertambangan That's why tantangan Apa namanya Saat ini tantangan terkini itu Khususnya di bidang sektor energi itu adalah Apa namanya Bagaimana sektor energi khususnya kami Yang bergratif pertambangan batu bara Memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sosial Karena tren global Yang dialami banyak perusahaan di dunia Adalah tren ESG ya Environmental, Social and Governance Yang merujuk kepada standar-standar tertentu Di sektor tetak lola Di sektor Apa namanya lingkungan Dan di sektor sosial begitu Nah Nampak misi di Bumi Resources sendiri Bisa dibilang itu Tiga terakhir dari keempat misi itu Apa namanya Bersinggungan dengan Dengan program Dengan program sesar Dengan program kepedulian terhadap Apa namanya Terhadap stakeholder begitu ya Kesejahteraan karyawan kita anggap itu Di dalam dunia ESG itu Manpower itu aset yang paling berharga That's why Apa namanya Kami pay attention juga Untuk disitu Terutama di sisi Occupational Health and Safety Di sisi kesehatan dan selamatan kerja Nah Apa namanya Aktifitas usaha Sejak lama mungkin ya Bumi bergerak di pertambangan batu barang Melalui dua anak usahanya Kalimantan Primakol Dan Arutmin Indonesia Kalimantan Primakol sendiri Ada di Kabupaten Kutai Timur Di Kalimantan Timur Sementara Arutmin Indonesia Ada di Provinsi Kalimantan Selatan Yang Main site-nya Relatif Berserat Begitu Next Kami memiliki Sebelum Sebelum spesifik Saya membicarakan tentang Disaster Management Atau CSR Kebencanaan Saya ingin memberikan sedikit overview Begitu Terhadap CSR Policy Dan Management System Di Bumi Tujuan kita adalah Untuk To develop Self-sustained society Untuk mewujudkan Masyarakat yang mandiri Kami memayungi Tiga anak usaha Dua di pertambangan Arutmin dan KPC Seperti yang sebelumnya Saya sampaikan Dan satu Bumi Resorius Mineral Itu di sektor Mineral Bumi Resorius Mineral Itu cukup Baru beroperasinya Melalui Tiga anak usahanya Diri Prima Mineral Di Sumatera Utara Satu lagi Gorontalo Mineral Dan yang paling Pertama beroperasi Itu Citra Palu Mineral Di Poboya Di Palu Nah sementara Untuk Diagram yang Di sebelah kanan Itu agak rumit Memang Jadi bisa Saya simpulkan Jadi Pergerakan CSR kami Implementasi CSR kami Itu didasari oleh Tiga Apa ya Tiga aspek fundamental Di dalam Perusahaan Begitu Yang pertama adalah Kebijakan tata kelola Yang kedua visi misi Dan yang ketiga Adalah code of conduct Nah itu dituangkan Kedalam Tiga kebijakan Yaitu Kebijakan CSR Kebijakan hak asasi manusia Dan kebijakan keberlanjutan Yang didalamnya Melikuti lingkungan Dan aspek ketiga Kesehatan dan keselamatan kerja Nah Di dalam Apa namanya Di dalam praktiknya Bumi mengadopsi ISO 26000 Kalau Bapak Ibu lihat Lingkaran-lingkaran Itu adalah lingkaran Adopsi ISO 26000 Panduan terhadap Tanggung jawab Sosial perusahaan Kenapa kami milih ISO 26000 Karena kami memandang Bahwa ISO 26000 Itu adalah Standar internasional CSR Yang paling komprehensif Di dunia Begitu Jadi Ada tujuh Code subjek Di sana Yang kami harus Adopsi Tentang dari Community involvement And development Dari Tata kelola Dari Environmental Preservation K3 Dan segala macam Sampai consumer issue Nah Kesemua itu Apa namanya Implementasi CSR Kami Tuangkan Di dalam Laporan Pemberlanjutan Bumi Atau Sustainability Report Yang mengacu Yang mengacu Pada TRI standar Global Reporting Initiative Standar Pengungkapannya Dan juga Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 Sementara Ultimate Goals Dari kesemuanya Adalah Tentunya Untuk Berkontribusi Secara optimal Atas Pencapaian Sustainable Development Goals Atau SDG Nah Kami Juga Di dalam CSR Policy And Procedures Versi terbaru Itu sudah Menetapkan Ada Lima Prioritas Dasar Dari Implementasi CSR Bumi Ini CSR Policy Ini Sudah ditandatangani Oleh Kejabat Tertinggi Bumi Yaitu Bapak Sobtari Hudaya Selaku Presiden Direktur Kami Itu Terentang Dari Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lestarian Lingkungan Kesehatan Pendidikan Hingga Ini Yang Paling Menarik Atau Mungkin Agak Jarang Ditemukan Di Polisi Perusahaan Lain Yaitu Dicantumkannya Bantuan Kebencanaan Secara Spesifik Di Dalam Realitas CSR Bumi Nah Kenapa Kami Mencantumkan Bantuan Kebencanaan Karena Memang Dari Yang Tadi Dipaparkan Mas Habsoro Dan Pak Susanto Itu Memang Luar Biasa Ya Jujur Itu Menjadi Apa Namanya Fondasi Kami Untuk Untuk Menetapkan Bahwa Bantuan Kebencanaan Menjadi Perkita CSR Karena Kita Berada Di Tengah Tengah Lempeng Terus Juga Kita Di Ring of Fire Dan Statement Yang Bagus Bahwa Kita Hidup Berdampingan Dengan Bencana Itu Menjadi Hal Yang Sangat Relevan Sekarang Begitu Jadi Didasari Juga Bahwa Bahwa Anak Usaha KPC Dan Sudah Menjalankan Program CSR Dengan Sangat Baik Berdasarkan Arahan Atau Regulasi Dari Kementerian ESDM Dan Kailah AK Begitu Dan Disinilah tugas Bumi Selaku Holding Untuk Apa ya Namanya Memandang Bahwa Dari Ujung Barat Hingga Ujung Timur Indonesia Itu Ya Kita Semua Adalah Saudara Dimanapun Mereka Membutuhkan Sudah Siobialnya Perusahaan Yang Cukup Beruntung Begitu Dalam artian Memiliki Dana Lebih Untuk Memperhatikan Apa namanya Masyarakat Di Indonesia Untuk Berperan Serta Begitu Kalau Misalnya Bapak Ibu Apa namanya Coba Pikirkan Kami Tidak Punya Kami Tidak Punya Anak Usaha Begitu Ya Di Lombok Kami Tidak Punya Anak Usaha Di Sigi Begitu Tapi Kami Tetap Membantu Kesana Karena Kesadaran Bahwa Apa Namanya Kita Tidak Boleh Melakukan Di Kot Komi Bahwa Hanya Hanya Di Ring Yang 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 Diring Kepat Terusan Beroperasi Saja Kita Hanya Membantu Disana Itu Tidak Nah Itu Membuat Jalan Kita Jalan Bumi Untuk Melakukan Implementasi CSR Di Bantuan Bencana Itu Terasa Lebih Ringan Begitu Karena Sudah Dimasukkan Kedalam CSR Policy Yang Terkini Nah Kembali Lagi Ultimate Goals Apa Ada 11 Goals Yang Kita Didik Begitu Dari Goals Pertama Hingga Goals Ke 15 Nah Ini sedikit Berbicara ISO 26000 Saya Tidak Ingin Terlalu Lama Di Sini Ini Hanya Sharing Saja Karena Banyak Perusahaan Mungkin Sudah Mengadopsi Hal Yang Serupa Bahwa Kita Sebelum Disusun Adopsinya Kita Harus Menentukan Kita Harus Memetakan Apa Namanya Publik Kita Stakeholder Kita Melalui Stakeholder Engagement Karena Disini Berlaku Different People Different Treatment Begitu Apa Namanya Kita Treatment Terhadap DPRD Dengan Terhadap Jurnalis Itu Berbeda Terhadap Masyarakat Sekitar Dengan Dengan Apa Namanya Dengan Apa Nama Konsumer Itu Berbeda Kita Tetapkan Polisi Tentang Stakeholder Engagement Lalu Juga Kita Apa Namanya Menyusun Struktur Struktur Organisasi Yang Menurut Best Practice Kita Harus Melaporkan Kepada Apa Namanya Presiden Direktur Sebagai Penjambat Yang Bertanggungjawab Di area CSR Dan Yang Terakhir Dalam Setiap Dua Tahun Sekali Kami Melakukan Evaluasi Program CSR Berdasarkan Metode Social Return On Investment Yang Dilakukan Oleh Bia Ketiga Ini Cukup Baru Di Indonesia SROI Ini Dan Mulai Banyak Perusahaan Yang Mulai Mengadopsi Karena Ini Bentuk Akuntabilitas Dan Kegiatan Sosial Yang Kita Lakukan Walaupun Sebenarnya Itu Sebenarnya Itu Secara Kasat Mata Itu Tidak Bisa Dihitung Secara Investment Tapi Ternyata Melalui Metode SROI Ini Bisa Dikuantifisir Sehingga Akuntabilitas Lebih Terlihat Nah Ini Struktur Organisasi Yang Tadi Saya Sampaikan Dari Presiden Direktur Lalu Ada Head Of Risk Management BCG And Sustainability Untuk Di Bawah Ada Orang Ter-player Dan Sampai Kepada Laisong CSR Untuk Di Business Unit Ini Berlaku Untuk Struktur Organisasi Kebencanaan Sistem Reporting Sistem Organisasinya Seperti Ini Nah Kalau Untuk Berbicara Di Business Unit Kita Membentuk Struktur Organisasi CSR Kebencanaan Yang Lebih Kompleks Nah Ini Contohnya Contohnya Di Adopin Indonesia Kita Apa Namanya Menyusun Struktur Organisasi Manajemen Kebencanaan Yang Di Dalamnya Apa Namanya Lintas Divisi Orang-orangnya Yang Terlibat Juga Melibatkan Para Kontraktor-kontraktor Juga Untuk Di Apa Ya Untuk Di Raise Awareness Terhadap Kebencanaan Di Ring 1 2 Dan 3 Sekitar Wilayah Operasi Kami Mungkin Bapak Ibu Tahu Di Kalimantan Selatan Yang Terkini Bencana Tentang Banjir Terakhir Di Kabupaten Tanah Laut Dan Tanah Bumbu Nah Ini Adalah Alur Proses Program Kebencanaan Kami Dimulai Dari Survey Assessment Kita Tentukan Lokasi Kita Tentukan Lokasi Yang Lebih Spesifik Berdasarkan Koordinasi Yang Dilakukan Dengan Pihak Pihak Terkait Lalu Kemudian Kita Melakukan Sosialisasi Stakeholder Engagement Juga Dengan Government NGO Segala Macem Karena Tadi Seperti Pak Susanto Sampaikan Bahwa Urusan Bencana Ini Menjadi Urusan Semua Pihak Kami Sangat Setuju Begitu Ini Apa Namanya Contohnya Untuk Yang Baru Saja Kami Selesai Closing Begitu Di Bumi Itu Di Program Rehabilitasi Rumah Maksud Bencana Gempa Palu Itu Kami Menggandeng Apa Namanya Menggandeng Habitat Menggandeng Habitat Dan Juga Menggandeng Sebagai NGO Partner Kami Dan Juga Kami Menggandeng LSM Lokal Masyarakat Sekitar Dalam Pembentukan Lokal Komite Dan Juga Dengan Gouvern Di Daerah Lalu Lalu Setelah Lokal Komitenya Dibentuk Karena Itu Bentuk Partisipasi Publik Kami Melakukan Family Selection Stage Atau Penentuan Kriteria Dari Penerima Manfaat Berdasarkan Koordinasi Yang Dilakukan Pia Pia Terkait Setelah Itu Kami Melakukan Public Hearing Atau Verifikasi Jadi Ketika Ada Sanggahan Ada Keberatan Dari Warga Masyarakat Tentu Atas Terpilihnya Keluarga A Mereka Harus Menyampaikan Sertai Dengan Bukti Begitu Bahwa Apa Namanya Bahwa Warga Atau Benefici Yang Dibantu Itu Layak Atau Tidak Layak Di Dalam Program Yang Kami Jalankan Selanjutnya Ada Social Contrak Site Preparation Dan Terakhir Program Program Implementation Nah Untuk Di Palu Sedikit Bercerita Bapak Ibu Kami Bersama Habitat Itu Juga Kami Melibatkan Anak Usaha Kami Citra Palu Mineral Dan Teman-teman Disana Berfungsi Sebagai Pihak Yang Melakukan Monitoring Terhadap Hambatan Ataupun Progres Kerja Daripada Apa nanya Pembangunan Rumah Yang Dilakukan Untuk Masyarakat Yang Membutuhkan Nah Ini adalah Kriteria Penetapan Penerima Manfaat Yang Pertama Adalah Kami Mengidentifikasi Wilayah Dan keluarga Yang Mengalami Kerusakan Berat Yang Rumah Yang Mengalami Kerusakan Berat Lalu Juga Wilayah Pembangunan Dengan Zona Aman Saat Rehabilitasi Sesuai Ketentuan BPBD Dan Pemerintah Ini Ketentuan Ketentuannya Terus Yang Harus Dikaris Bawahi Adalah Lahan Yang Dibangun Itu Lahan Yang Bebas Masalah Kami tidak Mau Kami sudah Berkontribusi Untuk Membantu Tapi Kemudian Hari Ada Disput Itu Akan Sangat Kontraproduktif Lalu Juga Kita Melibatkan Pemerintah Daerah Dan Komite Lokal Atas Kementerian Korban Melalui Identifikasi Dua Hal Sesungguhnya Dua Hal Utama Itu Keluarga Yang Belum Mendapatkan Bantuan Dari Pemerintah Dan Pihak Lain Karena Ketika Fase Rehabilitasi Bencana Itu Dimulai Kami Tidak Hanya Sendiri Bagus Selangat Bersama Sama Tapi Pemerintah Daerah Juga Ikut Membangun Berkontribusi LSM Juga Berkontribusi Dan Tihak Swasta Juga Berkontribusi Nah Tidak Terjadi Overlating Kami Melakukan Proses Identifikasi Dan Verifikasi Juga Kami Prioritaskan Untuk Keluarga Yang Vulnerable Dimana Keluarga Itu Di dalamnya Terdapat Lansia Atau Juga Anak-anak Balita Dan Dengan Kondisi Ekonomi Yang Masuk Dalam Kategori Yang Lemah Dan Yang Kelima Seperti Sama Sebelumnya Kami Melakukan Uji Publik Jadi Kita Pampang Calon-Calon Perima Manfaat Dan Di situ Masyarakat Bisa Memkritisi Bisa Mendukung Atau Juga Bisa Menyanggah Bahwa Masyarakat Itu Layak Atau Tidak Layak Untuk Mendapatkan Bantuan Nah Ini Adalah Program Evaluasi Program Yang Kami Lakukan Secara Internal Jadi Sebelum Kami Membangun Sudah Ada Pre-project Assurance Yang Dilakukan Melalui Dengan Melalui Pertujuan Tim Mahli Bangunan Dan Bidung Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Begitu Jadi Desain Itu Harus Disitu Desain Desain Rumah Aman Itu Harus Disetujui Terlebih Dahulu Agar Kita Kerja Bisa Aman Kita Bisa Masuk Kedalam Tahap Assurance Begitu Terus Juga Kami Meminta Laporan Monitoring Mingguan Mengenai Update Atau Progres Program Begitupun Kendala Yang Terjadi Kalau Terakhir Itu Kendala Yang Terjadi Kalau Sedikit Saya Share Ini Adalah Waktu Keterbatasan Tukang Karena Bersamaan Juga Dengan Pandemi COVID Di Tahun 2020 Nah Disana Memang Kita Agak Sedikit Delay Proyeknya Tapi Terlaksud Juga Pengiriman Material Yang Agak Sedikit Terhambat Karena COVID Karena Pandemi Ini Tapi Kita Manage Bisa Berhasil Di Akhir Tahun Lalu Jadi Sekarang Proyeknya Sudah Sudah Closing Dan Mungkin Akan Ada Waktunya Akan Proyek Ini Akan Dievaluasi Oleh Pihak Ketiga Nah Lanjut Kami Membuat Evaluasi Bulanan Update Progres Program Termasuk Quality Control Monitoring Dari Constructions Supervisor Dan Terakhir Kami Bersama Dengan BPD Melakukan Evaluasi Bulanan Supporting Fotonya Ini Apa Namanya Yang Kiri Bawah Itu Ini Foto Ketika Early Disaster Recovery Kami Memberikan Tenda Bahan Makanan Sebagainya Juga Melakukan Vaksinasi Waktu Itu Kami Mendatangkan Tim Dokter Itu Dari Gorontalo Karena Apa Namanya Karena Praktis Hanya Akses Dari Gorontalo Yang Paling Strategis Untuk Menjaga Kota Kota Kalu Jadi Selama 18 Jam Tim Dokter Ini Berjalan Begitu Di Fase Dari Gorontalo Kepalu Pada Fase Early Disaster Recovery Nah Untuk Dua Foto Yang Di Kanan Itu Ketika Kita Membangun Sekolah Yang Terdampak Gempa Pada Gempa Lombok Di Tahun 2018 Kalau Saya Enggak Salah Itu Kami Membangun Di Lombok Utara Di Kaki Gunung Rinjani Lagi-lagi Disana Kami Tidak Memiliki Anusaha Ini Purely Kepedulian Dari Pihar Manajemen Kami Untuk Membangun Sekolah Dan Memberikan Akses Pendidikan Yang Lebih Berkualitas Terhadap Anak-anak Disana Output Dari Sekolah Itu Adalah Dua Ruang Kelas Satu Ruang Buru Dan Dua Toilet Desertai Dengan Playground Nah Ini Contoh Bahwa Di Level Unit Bisnis Kami Ini Contohnya Di Aruf Bin Membentuk Emergency Response Team Apa Namanya Ini Waktu Itu Untuk Mengatasi Untuk Memberikan Bantuan Terhadap Bencana Banjir Di Kabupaten Tanah Bumbu Jadi Mereka Terdabung Di Dalam Emergency Response Team Yang Apa Namanya Di Dalamnya Ada Unsur Perusahaan Ada Unsur Kontraktor Supplier Dan Ada Unsur Masyarakat Juga Untuk Bersama-sama Memberikan Bantuan Kepada Korban Banjir Di Tanah Bumbu Karena Kami Percaya Bahwa SDGs Nomor Satu Yaitu No Poverty Itu Salah Satu Targetnya Adalah Untuk Bagi Masyarakat Yang Terdapat Konflik Dan Bencana Alam Jadi Secara Langsung Kami pun Kami Percaya Kami Telah Berkontribusi Terhadap Pencapaian SDGs Di Indonesia Nah Ini Selanjutnya Kami Apa Namanya Waktu itu Bersama Dengan Apa Namanya Bersama Dengan Partner Untuk Di Kegupaten Betul Icin Juga Memberikan Logistik Menjauh Dua Desa Di Pusan Dulu Dan Desa Tibarau Sehingga Penerima Manfaat Yang Kami Catat Dari Program Bantuan Kami Sebanyak 400 Kepala Keluarga Juga Kami Melakukan Layanan Kesehatan Dan Pembagian Nutrisi Di Tiga Desa Begitu Di Kabupaten Batu Licin Sehingga Penerima Manfaat Kurang Lebih Kami Catat Sekitar 100 Jiwa Oke Baik Mungkin Presentasi Saya Sudah Cukup Saya Cukupkan Saja Simple Karena Kami pun Apa Namanya Masih Dalam Tahap Belajar Begitu Jadi Segala Saran Segala Komentar Dari Bapak Ibu Sekalian Partisipan Di Webinar Ini Di Forum Ini Akan Saya Kembalikan Pak Susanto Terima Kasih Pak Susanto Terima Kasih Pak Tovan Atas Kesempatannya Sekarang Kita langsung Aja Ke tanya Jawab Keliatannya Sangat banyak Sekali Tanya Jawab Jadi Pak Tovan Pak Soro Stay with us Masih banyak Pertanyaan Oke Saya langsung Saja Ini Pertanyaan Pak Soro Dari Brian Dari KS Cyprio Cyprio Niring Ini mungkin Engineering Saya bertanya Pada Pak Absoro Bagaimana Pandangan Pak Absoro Mengenai Rawan Bencana Di Daerah Kepri DKT Batam Dan Bagaimana Mitigasinya Jadi Kalau Bicara Kepri Dan Batam Memang Kalau Gempa Itu Tidak Banyak Terjadi Di Batam Mungkin Karena Apa Namanya Secara Geografis Tapi Kalau Baca Kalau Misalnya Melihat Akhir-akhir Ini Kemarin Ada Banjir Di Tanjung Pinang Ada Longsor Terus Batam Cabang Kita Di Batam Kebanyakan Merelokasi Rumah-rumah Liar Jadi Kerjasama Dengan BP Batam Mereka Dari Ruli Ruli Rumah Liar Diberikan Lahan Terus Kita Bangun Rumah Permanen Di Situ Waktu Ditinggal Di Ruli Kebanyakan Bencana Ada Kebakaran Disitu Jadi Kalau Misalnya Karena Kita Biasanya Berakat Dari Kebutuhan Masyarakat Mereka Pasti Kebakaran Di Rumah-rumah Liar Itu Jadi Mungkin Solusinya Ya Harus Ada Jalur Evakuasi Kebakaran Jarak Antara rumah Ada Renggang Harus Disediakan Pos-pos Buat Hidran Seperti Itu Kemudian Di Sana Ada Keringan Keringan Yang Mengakibatkan Rumput Mudah Terbakar Jadi Memang Kalau Dari Gempa Bumi Itu Tidak Terlalu Rawan Berdasarkan Masyarakat Tapi Bencananya Mungkin Beda Keterbakaran Kekeringan Bahkan Ada Itu Ada Yang Di Untuk Tawon Kalau Tidak Salah Mereka Jadi Dikonsider Sebagai Bencana Dan Terakhir Terakhir Ini Banjir Dan Longsor Tanjang Pinang Itu Mudah Mudah Bisa Menjawab Pak Brian Masih Mute Oke Saya lanjut Lagi Ini Dari Pak Haji Surianto Selamat Pagi Saya Haji Dari UCP Loda Untuk Kemanesian Indonesia Ini Hanya Untuk Pertimbangan Saja Dan Membangun Nonsiata Atau Tempat Tinggal Di Laya Bencana Walaupun Sulit Mudah Mudahan Sudah Mempertimbangkan Akses Untuk Teman-teman Penyandang Disabilitas Akibat Bencana Jumlah Penyandang Disabilitas Biasanya Meningkat Untuk Sebagai Contoh Korban Bencana Gempa Di Yogyakarta 2006 Kami Kerjasama Dengan YAKUM Atau YU Waktu Itu Dan Fokus Untuk Bagi Masyarakat Yang Mengalami Disabilitas Akibat Gempa Jadi Biasanya Desain Rumahnya Itu Sesungguh Dengan Kebutuhan Kalau mereka Pakai Kursi Rodai Berarti Tintunya Harus Lebar Kemudian Ada Ramnya Untuk Masuk Rumah Bagaimana Masuk Kamar Mandi Ada Handrail Di Kamar Mandi Seperti Itu Supaya Mereka Gampang Aktivitas Kamar Mandi Bentuk WC Yang Duduk Bukan Jongkok Dan Itu Bersekan Diskusi Dengan Pemilik Rumahnya Dan Dalam Pemilihan Keluarga Selection Jadi Habitat Kalau Misalnya Bangun Rumah Kebutuhan Rumahnya Di Metode Pemilihan Keluarga Dan Pemilihan Keluarga Itu Memasukkan Penyandang Disabilitas Itu Sebagai Yang Utama Sebagai Kriteria Yang Perlu Dimantu Dan Tentu Saja Desain Itu Desain Yang Ditentukan Buat Mereka Termasuk Fasilitas Umum Juga Kalau Toilet Umum Misalnya Itu Juga Harus Ada Memberikan Mereka Akses Walaupun Penyandang Disabilitas Tidak Selalu Pake Pursi Roda Ada Yang Tidak Bisa Melihat Tidak Bisa Mendengar Harus Ada Caranya Supaya Mereka Menyampaikan Pendapatnya Seperti Itu Dan Bangun Desain Rumah Nya Juga Disesuaikan Itu Pak Semoga Membantu Pertanyaan Berikutnya Pak Dari Nanang Kadianto Bagaimana Memformulasikan Resiko Bencana Mengingat Kadang Suatu Resiko Bencana Dapat Menjadi Penyebab Dan Akibat Menjadi Resiko Bencana Ini Resiko Dapat Menjadi Penyebab Dan Akibat Menjadi Resiko Oke Pertanyaan Berikutnya Juga Dari Nanang Ini Masih Pak Nanang Apakah Adang Penerapan Management Risiko Bencana Menggunakan Konsultan Dan Nomor Tiga Jika Menerapkan Management Risiko Bencana Apakah Hal tersebut Dapat Menjamin Kesuksesan Organisasi Atau Komunitas Dan Yang Terakhir Bagaimana Proses Management Risiko Bencana Untuk Komunitas Banyak Mereka Pertanyaannya Pada Raku Mau Satu-satu Dulu Saya Jawab Yang Satu-satu Dulu Jadi Memang Kan Kita Sebagai Orang Luar Kita Bukan Pahlawan Yang Datang Masih Tau Masyarakat Kamu Harus Begini Harus Begitu Enggak Pertama Kita Harus Mendengarkan Mereka Dulu Jadi Memformulasikan Risiko Bencana Itu Juga Harus Dari Mereka Tadi Saya Di Pertanyaan Presentasi Sempat Ada Ancaman Kali Kerentanan Dibagi Kapasitas Semengan Risiko Itu Sebenarnya Bukan Saklet Matematika Harus Begitu Tapi Hanya Untuk Trigger Aja Ke Masyarakat Bahwa Ancaman Tidak Bisa Dikontrol Ancamannya Apa Aja Dan Itu Masukannya Dari Masyarakat Dari Histori Profile Tadi Terus Kerentanannya Juga Apa Aja Itu Dibat Dari Masyarakat Juga Yang Membicarakan Itu Kita Gak Tahu Kita Outsider Jadi Memformulasikan Risiko Bencana Caranya Harus Melalui Proses Itu Tadi Dari Situ Kita Dapat Kapasitas Apa Saja Yang Perlu Ditingkatkan Mitigasi Apa Saja Yang Perlu Dilakukan Sehingga Dapat Mengurangi Risiko Bencana Apakah Harus Menggunakan Konsultan Bisa Banyak Konsultan Yang Fokus Di Pengurangan Risiko Bencana Bisa Konsultan Yang Pribadi Atau Konsultan Yang Lembaga Seperti Habitat Bisa Kemudian Apakah Dapat Menjamin Kesuksesan Organisasi Atau Komunitas Ini Tricky Karena Ini Tergantung Dari Ownership Dari Masyarakat Itu Sendiri Dan Kemudian Lamanya Waktu Untuk Melakukan Pelatihan Jadi Kalau Hanya Satu Hari Kembali Ke Metode Pelatihan Bagaimana Kalau Mereka Melikat Ditatap Apa Mereka Yang Dengar Ditatap Bagaimana Kalau Bisa Ini Berkelanjutan Kalau Pasal Tadi Ada 8 Langkah Itu Itu Bisa Dalam Waktu 2 Minggu 3 Minggu Atau Setiap 2 Minggu Kita Satu Langkah Tapi Kita Ulangi Lagi Yang Lalu Jadi Membuat Mereka Berkelanjutan Kesuksesan Organisasi Atau Komunitas Ada Contoh Yang Sukses Ketika Mereka Sudah Dilatih Mereka Melatih Dusun Dusun Lain Pada Saat Ada Bencara Di Kabupaten Lain Mereka Berangkat Kesana Untuk Membantu Mereka Mereka Bikin Dengan Bantuan Teman Teman Dari Lembaga Lain Yang Terkolaborasi Dengan Habitat Mereka Bikin Namanya Post Masyarakat Menanggulan Bencana Itu Di Tunggala Ada Itu Seperti Itu Kemudian Proses Manajemen Risiko Bencana Untuk Komunitas Yaitu Tadi Masyarakat Dan Prosesnya Tentunya Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Intinya Komunitas Tanggung Bencana Itu Adalah Orang Yang Bertanggung Jawab Kepada Bencana Dan Mengerti Mereka Harus Bagaimana Mungkin Bisa Menjawab Pak Son Oke Supaya Bosen Saya Pindah Ke Patovan Pertanyaan Untuk Patovan Itu Dari Bu Nindita Dari BF BF Finance Apa Yang Dilakukan Atau Langkah Apa Yang Bumi Disorsif Lakukan Ketika Terjadi Bencana Alam Terhadap Karyawannya Jika Terjadi Bencana Alam Terjadi Pada Jam Kantor Maupun Terjadi Di Luar Jam Kantor Ini Lebih Kepada Bagaimana Bencana Alam Terhadap Karyawan Pak Karena Seperti Diinfokan Bahwa Karyawan Merupakan Asit Utama Dari Perusahaan Dan Apakah Sudah Ada Polisi Atau Torturan Yang Dibuat Perusahaan Untuk Karyawan Bila Terjadi Bencana Alam Silahkan Pak Taufan Oke Oke Terima kasih Pak Susanto Pertanyaannya Sangat Menarik Kebetulan Kasus Ini Pernah Terjadi Yang Waktu Itu Ketika Gempa Dipalu Salah Satu Cucu Usaha Kami Citrapalu Mineral Itu Di Saat Jam Kerja Dilanda Lempa Bumi Dan Likwifaksi Begitu Nah Itu Memang Apa Namanya Kami Sebelumnya Sudah Menyusun Prosedur Apa Namanya Prosedur Tangga Bencana Baik Di Level Holding Hingga Ke Level Anak Usaha Begitu Dan Itu Sangat Pendetail Termasuk Juga Apa Namanya Sayangnya Saya Bukan Tunjukkan Disini Termasuk Tahapan Evakuasinya Seperti Apa Siapa Personel Yang Ditunjuk Untuk Mengkoordinir Proses Evakuasi Kemana Mereka Bergerak Begitu Dan Hingga Apa Namanya Hingga Kemana Mereka Akan Tinggal Karena Di Kalau Di Site Pertambangan Itu kan Kurang Lebih Jarak Antara Apa Namanya Site Dengan Perumahan Karyawannya Mungkin Tidak Radius Mungkin Tidak Tidak Begitu Jauh Ya Jadi Rumah Mereka Pun Terkena Dampak Daripada Gemba Bumi Dan Likubasi Kami Juga Langsung Menyusun Dan Menetapkan Tempat Tertentu Untuk Mereka Beristirahat Karena Sesungguhnya Ketika Bencana Ini Baru Saja Usai Sebenarnya Harus Dijaminkan Di Dalam Mohon Koreksi Saya Pak Absoro Kalau Kurang Lengkap Ya Apa Namanya Yang harus Dijaminkan Adalah Kebutuhan Pangannya Terus Juga Kecukupan Istirahatnya Dan Kebutuhan Sanitasinya Kami Kami Berfokus Kepada Tiga Tiga Apa Namanya Tiga Upaya Itu Secara Mandiri Kami Apa Namanya Kami Apa Namanya Mencukupi Kebutuhan Ketiga Kebutuhan Tersebut Ambil Contoh Ketika Citra Palu Mineral Dilanda Gemba Bumi Dan Dikupaksi Teman-teman Dari Gorontal Mineral Berserta Apa Namanya Alat Alat Beratnya Begitu Ya Itu Juga Apa Namanya Dijalankan Sampai Kesana Begitu Dan Itu Termasuk Penyediaan Air Bersih Dan MCK Komunal Itu Kami Membangun Di Sana Secara Suadaya Termasuk Juga Untuk Diring Satu Di Kelurahan Tersebut Kami Membantu Dalam Artian Penyediaan Air Bersih WC Komunal Dan Terpaulin Untuk Mereka Beristirahat Begitu Oke Itu Pak Susanto Jawaban Saya Semoga Bisa Menjawab Ini Dari Bri Birianti Adakah Suatu Organisasi BCM Secara Nasional Yang Tergabung Dalam Semua Instansi Pemerintah Maupun Swasta Indonesia Yang Sebagai Media Informasi Dan Update Kebijakan BCM Secara Nasional Yang Dapat Menjadi Standar Nasional Emergency Task Post Ya kan Pak Absoroff BCM Saya kurang Paham Sebenarnya BCM Apakah Business Continuity Management Maksudnya Karena Kalau Misalnya Itu Mungkin Setiap Perusahaan Ada Aturannya Masing-masing Kalau Kami Itu Namanya Business Continuity Plan BCP Yang Setiap Kantor Itu Ada Tahapan-tahap Kalau Terjadi Bencana Kemudian Melumpuhkan Kantor Siapa Yang Mengambil Alih Kebijakan Tanggung jawabnya Ke siapa Siapa Bertugas Buat Apa Communication Free Ada Media Informasi Dan Update Kebijakan Masing-masing Itu Juga Ada Jalur-jalurnya Tapi Kalau Di Perusahaan Lain Mungkin Gak Tahu Tapi Kalau Kita Ada Business Continuity Plan Termasuk Senior Management Team Gak Boleh Travel Satu Kesawat Seperti Itu Sampai Diatur Seperti Itu Sehingga Kalau Terjadi Sesuatu Ada Yang Menangani Mudah-mudahan Itu Yang Maksudnya Business Continuity Management Karena BCM Saya Kurang Paham Pertanyaannya Pak Sam Ya Mungkin Kepada Brillianti Coba Bisa Dikofirmasi Apakah BCM itu Business Continuity Management Jadi Satu Wadah Business Continuity Seluruh Intansi Yang Ada Di Indonesia Di Indonesia Betul Oke Business Continuity Management Saya Belum Pernah Dengar Ada Wadah Itu Bu Brillianti Jadi Apa Namanya Business Continuity Management Kalau Terjadi Bencana Di Satu Daerah Tapi Saya Rasa Kalau Misalnya Terjadi Di Aceh Waktu Sumami Itu Lumpuh Pemerintah Ya Pemerintah Lumpuh Itu Secara Negara Mungkin Ada Tapi Saya Belum Sempat Tahu Terus 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 Mohon Maaf Mungkin Ada Ya Sudah Pak Oke Terusin Ke Pak Soro Juga Dari Pak Riza Primadi Ada Tiga Pertanyaan Saya Bacakan Nomor Satu Dulu Apa Kendara Terbesar Yang Dihadapi Selama Ini Untuk Engage Dengan Masyarakat Terkait Dengan Pra Bencana Community Development Dan Apa Yang Dilakukan Untuk Meminimalisasi Kendala Tersebut Kendalanya Dengan Engage Masyarakat Selama Pra Bencana Ya Pak Oke Kendalanya Yang Dari Pengalaman Kami Kalau Kami Melakukan Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana Untuk Masyarakat Yang Belum Pernah Mengalami Bencana Atau Merasa Bencana Tidak Bahaya Itu Susah Sekali Kalau Kita Maafkan Karena Mereka Belum Mengalami Kalau Sudah Mengalami Habis Gempa Habis Tsunami Itu Lebih Mudah Itu Terjadi Misalnya Contoh Staff Kita Saja Staff Jogja Yang Mengalami Gempa Jogja Itu Mereka Trauma Pada Saat Mereka Dikirim Kepalu Itu Mereka Kita Sewa Kantor Kos Kosan Mereka Tidur Di Teras Karena Mereka Pernah Mengalami Di Jogja Sementara Saya Berani Tidur Di Kamar Karena Saya Belum Pernah Mengalami Gempa Yang Pernah Mereka Alami Jadi Memang Ada Faktor Itunya Lebih Mudah Untuk Engage Masyarakat Yang Sudah Pernah Mengalami Untuk Meminim Minimalisir Karena Karena Kita Fokusnya Di Rumah Kita Memberikan Pengertian Mereka Bahwa Ini loh Aturannya Ini Build Book Bahwa Harus Besi Sepuluh Harus Jaraknya Harus 15 cm Jarak Behalnya Ini Membuat Rumah Ini Aman Terhadap Gempa Bukan Tahan Terhadap Gempa Karena Tergantung Skalanya Aman Terhadap Gempa Maksudnya Sebelum Rumah Itu Roboh Kalian Sekeluarga Bisa Keluar Dari rumah Dengan Selamat Jadi Kita Memenuhi Melarui Dengan Edukasi Semacam Itu Jadi Tantangannya Memang Itu Kalau Belum Peranggal Bencana Lebih Susah Gitu Pak Jadi Pada Rasanya Harus Mengalami Bencana Juru Pak Jangan Sampai Gitu Oke Pertanyaan Kedua Apa Best Practice Yang Selama Ini Habitat Lakukan Terkait Pendekatan Mitigasi Bencana Seperti Pendekatan Struktural Dan Non Struktural Oke Strukturalnya Saya ambil Dengan contoh Beberapa Contoh Pasar Proyek Di Surabaya Jogja Juga Di Alu Di Runggala Itu Contohnya Adalah Dari Hasil Community Action Plan Melalui Pelatihan Pasar Itu Mereka Bisa Mengidentifikasi Mereka Butuh Simbol Simbol Atau Signing Untuk Evakuasi Bencana Mereka Butuh Tanggul Tanggul Mereka Butuh Penanaman Rakau Itu Pendekatan Yang Struktural Yang Misalnya Kita Fasilitasi Biasanya Kami Menyiapkan Dananya Kami Sudah Menyiapkan Dananya Sekitar 10.000 Dollar Untuk Membangun Fasilitas Itu Tapi Jadinya Apa Itu Tergantung Dari Output Masyarakat Itu Biasanya Memang Lartinya Kepisik Tapi Ada Mereka Pengen Dilatih Lagi Mereka Pengen Dilatih Kebakaran Gitu Jadi Terpaksa Kita Terpaksa Jadi Solusinya Kita Mengundang Pemerintah Perbakaran Atau Mereka Mau Dilatih P3K Jadi PMI Kita Undang Mereka Semua Tergantung Tergantung Dari Komuniti XRP Jadi Banyak Struktural Yang Sudah Kita Lakukan Termasuk Gate Benungan Kecil Seperti Itu Kemudian Pembuatan Drenase Seperti Itu Itu Bisa Kemudian Non-struktural Itu Salah Satu Desa Di Jogja Yang Saya Ceritakan Tadi Itu Masuk Ke Perdes Bahwa Tidak Boleh Warga Disini Bangun Kalau Tidak Ada Besinya Tidak Boleh Pak Sejak Kembal Akibat Pelatihan Yang Diterlakukan Kemudian Dirumuskan Menjadi Perdes Sehingga Itu Pendekatan Medikasi Non-struktural Yang Diterlak Tapi Memang Kadang-kadang Gendalanya Tidak Semuanya Bisa Lulus Terus Terang Saja Tidak Semuanya Mendapatkan Buy-in Dari Kemerintah Desa Maupun Kecamatan Itu Terus Pertanyaan Ini Pertanyaan Membuka Peluang Untuk Kolaborasi Dengan Private Sektor Utamanya Untuk Program-program Community Development Terkait Difikasi Bentara Ya Kami Sangat Terbuka Dengan Itu Karena Terus Terang Banyak Wilayah-wilayah Yang Terancang Rencana Seperti Megatrust Megatrust Itu Adalah Gempa Besar Bisa 8 Skala Rektor 8 Magnitude Yang Bisa Apa Namanya Menakibatkan Tsunami Itu Sepanjang Selatan Jawa Kemudian Di Sumatera Mentawai Itu juga Terancam Megatrust Jadi Kalau Ada yang Mau berkolaborasi Kita bisa tentukan Komunitas-komunitasnya Yang Dirasa Baik oleh Peneliti-peneliti Oleh BMKG Oleh BMPB Wilayah-wilayah Itu Perlu Diperkuat Dengan Pengurangan Resiko Bencana Terbanyak 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 Oke Sekarang ke Pak Tovan Pak Tovan Ini ada Dari Pak Haji Surianto Dari UCP Koda Untuk Komanisya Indonesia Pak Haji Memberikan Komentar Dan Saran Untuk Pak Tovan Dan Bumi Resources Program Siesa Yang dipaparkan Sudah sangat Komprehensif Sekali Sangat Bermanfaat Buat Indonesia Satu saran Untuk penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Rentan Ditambahkan Penyandang Disabilitas Dampak Bencana Meningkat Jumlah Penandang Disabilitas Dan Mereka Jadi Kesulitan Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Mudah-mudahan CSM Bumi Resources Bisa Membantu Kemandiran Mereka Terima Terima Pertanya Pertanya Pada Pak Taufan Bumi Resources Berapa Lama PT Bumi Resources Membina Suatu Daerah Desa Untuk Memperkuat Masyarakat Dalam Kesiap Siakan Bencana Oke Oke Terima 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 Pertanyaannya Lagi-Lagi Menarik Yang Pertama Tadi Dari Mas Aji Dari Yusefi Kebetulan Sahabat Saya Pak Susanto Terima 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 Tari Mas Aji Nanti Mungkin Kita Bisa Integrasikan Sekaligus Ini Masukkan Juga Habitat Karena Apa Namanya Kami Kami Untuk Bencana Itu Berpartner Memang Terakhir itu dengan habitat. Untuk yang tadi paparan saya sebelumnya tentang penentuan atau klasifikasi apa namanya, penerima manfaat. Nah, salah satu vulnerable groups-nya mungkin juga bisa ditambahkan, mungkin Mas Absoro, mungkin ya nanti termasuk juga bagi mereka yang keluarganya terdapat, memiliki anggota keluarga yang apa namanya, penyandat kacat, begitu. Kalau dari sisi Bumi, kami sebenarnya percayalah ingin membantu semua semua pihak yang membutuhkan begitu. Karena memang kami juga dapat sebagai salah satu kelompok usaha BAKRI begitu ya, kami juga mendapatkan apa namanya, mandat begitu dari pendiri bahwa setiap sen, setiap rupiah yang dihasilkan oleh kelompok usaha BAKRI bermanfaat untuk apa namanya, masyarakat di Indonesia di tanah air, begitu. Ya, pohon doa lah, mungkin someday kita bisa berkolaborasi lagi khususnya untuk apa namanya, para penyandat kacat ini. Karena, jujur kalau dari saya sih, keinginannya sangat banyak Pak Susanto, tapi mungkin dalam tahun-tahun per tahun pelaksanaan program kita tentunya ada skala prioritas, begitu. Nah, yang kedua, pertanyaan tadi dari apa namanya, Bapak dari Cikarang, Listerindo ya, pertanyaannya sangat menarik, apa namanya, sebenarnya tidak ada timeline yang benar-benar fix, begitu, untuk untuk mengedukasi atau meningkatkan awareness terhadap kebencanaan dari masyarakat yang menjadi target kita, begitu. Jadi, seperti Mas Habsoro tadi sampaikan, tergantung juga, tergantung juga dalam artian hambatan dan kerintanannya, begitu ya. Kalau tadi, apa namanya, Mas Habsoro sampaikan, kalau yang belum pernah kena bencana, mungkin akan lebih susah acceptance-nya, begitu loh. Tapi sebenarnya, kami percaya bahwa apa namanya, semua didasari oleh pemahaman, apa namanya, berangkat dari pemahaman individu masing-masing, bahwa kita ini, sesungguhnya, kita sebenarnya tidak ada yang aman di Indonesia ini. Kita sangat nikmat di Indonesia ini, semuanya serba subur, begitu ya, sangat, ya kita bisa nikmati semuanya lah. Tapi di lain sisi, secara kontradiktif juga, kita tidak bisa mendunyikan fakta bahwa ancaman bencana itu, apa namanya, itu sangat nyata, gitu loh. Nah, sebenarnya berangkat dari kepedulian itu, maka dari itu kita harus, apa namanya, sebaiknya aware ya, aware dengan, dengan, dengan bencana tersebut, dan bagaimana memitigasinya, begitu. kalau misalnya, contoh ya, program ini yang dipalus, itu kurang lebih, hampir, hampir bisa dibilang, tidak ada ambatan dalam, dalam artian, mengedukate, atau, meng-instill pemahaman, tentang, tentang kebencanaan ke masyarakat menerima manfaat, karena, ya itu tadi, mereka sudah, sudah merasakan, dan, 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 kedepannya tidak ada jaminan bahwa mereka tidak, tidak terkena, bencana lagi, begitu. Jadi, sebenarnya itu tergantung lah, tergantung, kalau, kalau program kebencanaan ini kan di lapangan, sangat, sangat tergantung, situasi di lapangan, tergantung culture, tergantung juga, acceptance dengan masyarakat, jadi tidak ada hal yang, bahku, tapi kita percaya, kita datang, kita berpartner, dengan tujuan yang mulia, di situ, kita percaya, support dari masyarakat, support dari pemerintah juga, luar biasa sih. Oke, saya kembali ke Pak Absoroh lagi. Ini dari Pak Ishak Majuki, Pelindung 4. Kepada Pak Absoroh, bagaimana acara agama masyarakat, tetap mampu, untuk siaga, dan merespon, mengingat siklus bencana, seperti gempa, dan tsunami itu, puluhan tahun. Karena kurang, orang yang mengalami bencana, mungkin, sangat jarang, mengandapatkan dua kali. iya, memang, kalau misalnya, kita bicara, gempa ya, tetap mampu untuk siaga, kita, ya itu, itu tadi, dengan membangun, dengan baik, dan benar gitu ya. Indonesia ini, masalahnya juga, kita izin, mendirikan bangunan itu, hanya untuk di kota besar, hanya untuk bangunan-bangunan yang, apa namanya, rukun, bangunan mewah, tapi masyarakat-masyarakat di kampung itu, tidak ada IMB gitu, padahal aturannya, pembangun itu, seharusnya bisa gitu ya. Nah itu juga, apa namanya, itu kendala kita ya, disitu ya. Kita gak ada, enforcement, bahwa IMB itu, nanti larinya ke, desain rumah, desain struktur, yang disetujui, sama, dinas, teus tempat, atau terkait gitu ya. itu tidak ada enforcement disitu, itu memang tantangan, tantangan besar kita gitu. Jadi, kami sebagai lembaga yang, yang apa namanya, persentuan langsung dengan masyarakat, mau gak mau edukasinya ya itu, rumah yang aman, dan, apa, strukturnya harus bagus, seperti itu ya. Kita berikan contoh, bagaimana cara membangun, seperti itu. Kadang mereka, oh ini kok begini, ini mahal sekali pak, mendingan buat, lebarin kamar aja gitu, gak bisa. Kita berikan pengertian, ada negotiable, dan non-negotiable. Masalah struktur, masalah kedalaman fondasi, masalah jarak antara sengkang, itu non-negotiable pak, seperti itu. Itu, pemahaman-pemahaman itu yang, kita sampaikan terus-menerus gitu ya. Dan itu juga, kita akan disalahkan, kalau kita membangun, tidak sesuai dengan, building code kita gitu kan. Jadi, apa namanya, itu adalah cara untuk, apa namanya, membuat masyarakat, tinggal di rumah yang aman. Kemudian untuk tsunami, mau gak mau, kalau untuk tsunami, kita harus kerjasama dengan pemerintah setempat. Karena, biasanya, kayak, seperti di Padang gitu ya, di Aceh, itu bikin bangunan, evacuation center gitu ya, baik itu masjid, mau kekola, itu sudah disiapkan, untuk evacuation tsunami, itu kan, dayanya mahal sekali ya, jadi memang, harus ada, campur tangan dari, yang lebih besar lagi, dari pemerintah di situ. kemudian juga, apa, perluasan, perluasan lahan, jalur-jalur evakuasi, itu juga, biasanya membutuhkan, apa namanya, biaya yang tidak sedikit, dan itu harus melalui, dengan kebijakan, dari komunitas tempat. Jadi, dari situ nanti, kita bisa bantu, kemasalah, trainingnya, ada, pengurangan risiko bencana, berbasis masyarakat, ada, berbasis keluarga juga ada, berbasis sekolah juga ada, gitu kan. Jadi, kalau misalnya di sekolah, terjadi gempa, orang tuanya di rumah, nggak usah mikirin anaknya, karena tahu, kalau sekolah itu, pasti sudah diungsikan oleh, guru-gurunya, seperti yang terjadi di Jepang, misalnya kan, itu orang tuanya, nggak perlu khawatir lagi, karena tahu anaknya, pasti selamat, gitu ya. Seperti itu. Mungkin suatu hari nanti, kita akan sampai, ke titik itu ya, harapan kita semua. Terima kasih, Pak Taufan, dari PT Indrakiat, Trawang, Pak. Mau tanya, program Siesa di Bumi, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekitarnya, apa saja yang sudah dilakukan? Pak Taufan, di Solo, ya. Oke, baik. Terima kasih, Ibu dari Indrakiat, apa namanya, untuk, pemberdayaan masyarakat, kalau berbicara Bumi Group itu, apa namanya, sangat beragam, ya, Bu, ya. Karena, karena di awal tahun itu, di, apa namanya, di Musrembang, begitu, kita menentukan bareng-bareng, bersama dengan masyarakat, dan unsur-unsur pemerintah juga, begitu. Kira-kira apa yang paling dibutuhkan. Jadi, berangkat dari, memang, dari kebutuhan. Karena memang kita, apa namanya, creating shared value, itu kan sebenarnya, konsepnya seperti itu, kan. Jadi, apa namanya, permasalahan, atau kebutuhan di masyarakat, kan, dimasukkan ke dalam, apa namanya, pengambilan keputusan di level perusahaan, Dan apa yang perusahaan bisa kontribusikan. Nah, itu sangat banyak, Bu. Kalau ambil contoh saja, kalau mau yang sangat lengkap sih, mungkin, Ibu bisa, bisa, bisa lihat di Sustainability Report kami yang, yang terakhir, gitu ya, yang paling latest. Tapi, di antaranya itu, apa namanya, apa namanya, peternakan ungas, peternakan sapi, yang seperti itu, itu sangat, 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 apa namanya, sangat, well developed, Terutama di, Kalting Primacom, Karena, tidak hanya, sekedar kami, ambil contoh, untuk, untuk peternakan ketol, atau, atau sapi, ya, kita tidak hanya, mendirikan di, lahan bangunan, sorry, lahan, tanah yang kosong saja, begitu, yang di wilayah konsesi, kami tidak, tapi kami membangun itu, pada lahan yang telah direklamasi, yang tadinya itu, bekas galian rumbang, kita kembalikan, ke, ke, apa namanya, ke kondisi awal, begitu, juga disertai, juga dengan, apa namanya, rejagetasi, begitu, tanaman-tanaman, nah, setelah pengukuran tertentu, dari yang melibatkan pihak ketiga, biasanya dari unsur akademisi, menyatakan bahwa, apa namanya, vegetasi, di dalam zona tersebut, sudah, sudah balik, seperti setiap alat, nah, zona tersebut juga, kami manfaatkan untuk, apa namanya, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat, begitu, jadi, jadi peternakan sapi itu, sangat, sangat luas sekarang, hasilnya, demikian juga peternakan, peternakan ayam, ayam petelur, begitu ya, termasuk juga, satu lagi, kami, kewisataan terlaga batu arang, nah, itu ada di salah satu, bekas galian, tambang kami juga, yang, waktu itu, kesepakatannya adalah, apa namanya, untuk salah satu, konservasi sumber air, begitu, karena masyarakat, juga membutuhkan, nah, kami, selain itu juga, untuk peternakan ikan, dan segala macam, banyak ibu, banyak sekali yang bisa, yang bisa, apa namanya, yang bisa kita lakukan, pastinya, memang, bottom line-nya adalah, disesuaikan dengan, apa kebutuhan, dari masyarakat sekitar, dan kira-kira, disesuaikan juga, dengan rencana, penutupan tambang ya, karena rencana penutupan tambang, kan dibikin, di awal-awal sekali gitu loh, jadi, mau dibawa kemana, setelah, setelah kami, tidak lagi menambang di situ, warga masyarakatnya, mau diberdayakan seperti apa, nah, itu disesuaikan dengan, dengan dokumen tersebut, mungkin itu Pak Susanto, ya, oke, dan ini, apa, ada pertanyaan berikutnya, dari Pak Teddy Setiawan, dari Kartim, kalau memakai teori dasar, CSR, ini ada tiga hal, atau tiga P, yang menjadi tanggung jawab, sosial perusahaan, yaitu profit, ekonomi, tipe manusia, planet lingkungan, bagaimana model CSR, humanisasi, sehadap ekonomi, manusia, dan lingkungan, terkhusus dari operasi, mungkin bisa, jawab, Pak Tom, oke, ya, memang, ring satu, di sekitar lingkar tambang kami, memang, porsi dan produkasnya, memang, jauh lebih besar, ya, Pak Susanto, ya, jadi, apa namanya, melalui program pemberdayaan, begitu, dan juga, apa namanya, pelestarian lingkungan, begitu, kami, apa namanya, kami, berhasil mendapatkan penghargaan proper emas, terakhir, dari, 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 kementerian LHK, begitu, itu, sebenarnya, bukti bahwa, program lingkungan dan sosial, itu, telah berjalan, sesuai dengan, apa yang kita tuju, begitu, konsep 3P, itu, sebenarnya, bukan konsep yang, malah sekarang, apa namanya, orang-orang menambahkan lagi, akademis itu menambahkan lagi, konsep 5P, ada prosperity, dan ada peace, jadi, sebenarnya, adalah, apa namanya, kami memandang bahwa, keberadaan, kelompok usaha, bumi resources, diharapkan, memberikan manfaat yang luas, sesungguhnya, terhadap masyarakat sekitar, dan juga, terhadap lingkungan sekitar, bukti bahwa, komitmen kami, terhadap program pemberdayaan, masyarakat itu, di tahun lalu saja, berdasarkan, apa namanya, berdasarkan, draft sustainability report, yang sebentar lagi, akan saya rilis, begitu, mungkin di akhir bulan ini, sebesar, 6,3 juta US dollar itu, kami distribusikan, ke serangkaian, serangkaian, apa namanya, serangkaian program-program, pemberdayaan masyarakat itu, di KPC, di Arupin, dan juga di, holding, dan juga di bumi sendiri, dan khusus untuk KPC, karena KPC adalah perusahaan, tambang batu-bara terbesar, di Indonesia, komitmennya adalah, setiap tahun, distribusi untuk, apa namanya, budget, untuk pemberdayaan masyarakat itu, direntang, sekitar 5 juta dolar, Pak. Jadi, itu, tidak berubah, dari sejak, kalau saya tidak salah, sejak 5 tahun, sejak 10 tahun terakhir, jadi itu, komitmen, walaupun harga batu-bara, di, di, periode-periode, tertentu naik turun, naik turun, dan mempengaruhi pendapatan kita, tapi komitmen untuk, apa namanya, memberdayaan masyarakat itu, perlu tetap, besar di, terima kasih, Pak Sampo. Pertanyaannya, dari Pak Rudi, Nah, Dab-Dab, dari Habitat Indonesia, ingin bertanya, pada Pak Taufan, semua percaya, bahwa bencana, akan menjadi, semakin banyak, dan semakin besar, di kemudian hari. Bagaimana, menurut Bapak, peran, private sector, dalam, menginfluence, mempengaruhi, kebijakan pemerintah, terkait, kolaborasi program CSA, dan peraturan, dan rencana pemerintah, dalam program, prakebencanaan. Apakah Bapak, memiliki rekomendasi, atau usulan, dan perbaikan, kebijakan pemerintah? Pertanyaannya sangat serius, dan sangat dalam ini, sekaligus menarik. Kalau dari kacamata kami, yang, apa namanya, yang ada di industri pertambangan, industri pertumbar, sebenarnya, pemerintah itu, sudah mewadahi, dengan sangat aktif, Pak Susanto, terkait dengan, apa namanya, terkait dengan, emergency response team, karena, apa namanya, pada bencana-bencana, di skala tertentu itu, apa namanya, Kementerian SDM itu, sudah mengalok, sudah menyediakan platform, bahwa, perusahaan-perusahaan tersebut, bisa berkontribusi, secara bersama-sama, di dalam, emergency response team. Menurut saya, itu adalah, sebuah, sebuah perubusan, yang sangat baik, karena, karena di dalam, karena di dalam, apa namanya, ambil contoh, di dalam industri pertumbangan itu, ada satu divisi, yang terkait dengan, dengan, dengan safety, dengan, dengan ketiga, kesehatan dan keselamatan kerja, banyak personil-personil, yang bisa diberdayakan, untuk, untuk masuk ke dalam, apa namanya, emergency response team, yang diwadahi oleh, Kementerian SDM, dan kemudian, diterjunkan ke lokasi bencana, karena mereka, mereka well trained, well equipped, begitu, menurut saya, ini perubusan yang sangat, bagus, kalaupun, masih ada, satu, hal yang, yang perlu, untuk direkomendasikan, dari kacamata pribadi, mungkin, dari sisi, preemptifnya, dari sisi, penjagaannya, dari sisi, edukasi bencana, seperti yang, sebelumnya, Mas Habsoro sampaikan, itu sebenarnya, dan tadi, pernah nanya, pernah nanya, beberapa penanya sebelumnya, juga bertanya, kolaborasi, habitat, pembuka ruang, tidak untuk melakukan, edukasi, terhadap, indikasi, kebicaraan, nah, itu mungkin, loophole, yang mungkin, bisa kita tutup, bersama-sama, gitu ya, apa namanya, kepada pemerintah, begitu, bahwa, edukasi, untuk di area, itu sangat penting, gitu. Menarik, saya sudah di info, Panitia, waktunya, tinggal 5 menit lagi, jadi, pertanyaan, saya rasa, semua sudah di jawab, ya, ini ada, ada follow pertanyaan, dari Indahkiat, ya, mengenai, tadi, bantuan sapi, Pak, polanya seperti apa, ya, mungkin, bisa di jawab, atau juga, terbuka, Pak, nanti Pak Taufan, langsung di hubungi oleh Indahkiat, ini Pak, kayaknya mereka tertarik sekali, pola pembangunan, boleh, atau mungkin Indahkiat, ingin kunjungan, ke Sanharta, ke KPC, nanti, itu lebih menarik, Pak, dengan saya, karena, kalau berbicara itu, kami pasti melibatkan, masyarakat, sifat, dari sisi penyediaan, pakaan, pemeliharaan, segala, mungkin, karena keterbasan waktu, mungkin, cuma itu yang bisa saya sampaikan, kepada peserta webinar, kita telah sampai di, penghujung acara, knowledge sharing ini, semoga, acara ini, bisa bermanfaat, bagi kita semua, dapat pembelajaran, dan, ini, kita akan, tetap teruskan juga, knowledge sharing, bekerja sama dengan, di Indonesia, nanti bulan depan, kita ada knowledge sharing, tentang volunteer management, ini hal yang menarik juga, seperti saya bilang, CSR ini, tidak hanya satu pihak, kita harus melibatkan, banyak stakeholder, salah satu stakeholder, yang kita, jangan lupakan, kita harus melibatkan, itu adalah, volunteer, yaitu, lelawan, lelawan itu, bisa dari perusahaan, bisa juga dari masyarakat, bisa juga dari sekolah, bagaimana, melibatkan lelawan ini, di dalam, community development ini, itu yang menurut saya, sangat penting, nanti ini ada, dari visis Indonesia, akan menghubungi, saudara-saudari sekalian, untuk webinar berikutnya, sharing knowledge tentang, volunteer management, sebelum menutup acara ini, saya akan ingatkan lagi, kita masih pandemi, semua, kalau masih memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dengan sabun, dan air mengandir, dan, jangan tiga, ada dua, yang berikutnya, yaitu, menjauhi perumunan, dan membatasi mobilisasi, dan inflaksi, semoga kita semua, dapat melewati, masa pandemi ini, bersama-sama, saya Susanto, bersama, panelis, dua panelis, Pak Andriya Taksoro, dan Pak Taufan Bisono, mengucapkan terima kasih, kepada semua peserta webinar, dan, harapan kami, kita sama-sama bisa, melakukan mitigasi, resiko bencana disaster, dan kita bisa hidup bersama, dengan disaster, dengan baik. Terima kasih, dan, sampai jumpa di acara, webinar sharing, nolies berikutnya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak-Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih.